Zuawan perlahan berbalik, mata dinginnya terfokus pada penjagal darah. Pada saat ini, Zuawan juga merasakan cahaya dingin di mata Zuawan. Dia mengangkat dagunya sedikit dan berkata dengan arogan, Menurutku lebih baik kamu menyerah dengan patuh. Menurutku kamu lebih tahu dariku seberapa besar jarak di antara kita. Zuawan dengan acu-ta-acu melirik ke arah penjagal darah dan berkata dengan dingin, Aku tidak tahu seberapa besar jarak di antara kita. Saat dia berbicara, Zuawan menebas tujuh pedang pembantaian di tangan kanannya. Cahaya pedang besar berbentuk bulan sabit menebas secara horizontal, Membelah langit dan menyapu menuju blut bacer. Ledakan Blut bacer mengulurkan tangan kanannya, dan tiba-tiba, Sembilan bintang berwarna merah darah muncul di sekujur tubuhnya, Membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus. Cahaya pedang berbentuk bulan sabit menghantam pertahanan bintang, Tapi tidak mampu melewati pertahanan bintang. Seolah-olah waktu telah berhenti, dan berhenti di luar pertahanan bintang. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Seekor kunang-kunang berani bersaing dengan matahari dan bulan. Blut bacer dengan dingin mendengus, dan sembilan bintang di sekitarnya mulai berputar. Kekuatan bintang yang melonjak meledak, Dan cahaya pedang berbentuk bulan sabit langsung dimusnahkan. Apakah orang ini gila? Dia sebenarnya ingin bertarung dengan blut bacer. Melihat Zuawan benar-benar berani menggunakan gerakan untuk menyerang penjagal darah, Banyak prajurit di belakang yang tercengang. Banyak dari mereka bahkan memandang Zuawan seolah-olah sedang melihat orang idiot. Jika kamu belum mencobanya, Bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah kunang-kunang dan kamu adalah matahari dan bulan? Suara acuh-ta'acuh Zuawan terdengar. Matanya setenang air, tanpa sedikitpun rasa gugup atau cemas. Kamu akan segera mengetahuinya. Blut bacer dengan dingin mendengus, dan kakinya menginjak kehampaan. Dia bergegas maju dan tiba di depan Zuawan. Dia mengulurkan tangan kurusnya dan meraih bagian vital Zuawan. Pada saat yang sama, sembilan bintang di sekelilingnya hancur, Menghalangi semua rute pelarian Zuawan. Kebingungan tahap keempat. Zuawan berteriak dengan suara rendah. Rambut darahnya tumbuh sampai ke telapak kakinya. Ki iblis pembunuh yang mengerikan meletus, Membentuk awan darah yang menakutkan di langit. Ledakan. Zuawan menebas dengan pedangnya, Dan Ki iblis pembantaian meledak di kehampaan, Membentuk ribuan bayangan pedang berwarna darah. Itu seperti parit surgawi yang membentang di langit. Sembilan bintang yang awalnya datang dari sembilan arah Sebenarnya hancur berkeping-keping oleh bayangan pedang yang menakutkan. Memotong. Setelah menghempaskan sembilan bintang, Seven Killblade milik Zuawan menebas, Menghantam tangan kanan Blut bacer dengan keras. Setelah itu, Ledakan teredam terdengar. Selanjutnya, Blut bacer merasakan kekuatan yang sangat menakutkan datang dari tangan kanannya. Dengan geraman teredam, Dia terpaksa mundur puluhan langkah. Menetes. Menetes. Suara tetesan air bergema di seluruh ruangan. Mengikuti sumber suara, Tatapan semua orang akhirnya tertuju pada tubuh penjagal berdarah. Pada saat ini, Telapak tangan kanan jagal berdarah benar-benar meneteskan darah segar. Suara tetesan yang sedikit memekakan telinga Sangat memekakan telinga di ruang ini. Si penjagal berdarah sebenarnya terluka dalam konfrontasi tadi. Melihat pemandangan ini, Banyak orang di belakang memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Penjagal darah alam kaisar tahap kedua bentrok dengan prajurit master puncak surgawi Dan benar-benar terluka. Banyak orang mengira mata mereka sedang mempermainkan mereka. Kekuatan orang ini meningkat lagi. Merasakan aura Zuawan kembali meroket, Hati putra mahkota Yama sedikit bergetar. Pupil matanya menyusut seukuran jarum, Dan mulutnya sedikit terbuka, Tidak tahu harus berkata apa. Asura Lidi juga sedikit tergerak, Tapi dia jauh lebih tenang dibandingkan putra mahkota Yama. Meskipun kekuatan Zuawan memang kuat, Penjagal darah belum menggunakan kekuatan aslinya. Lagipula, Senjata kaisar kehidupan Penjagal darah belum digunakan. Penjagal berdarah juga tercengang. Tapi setelah terkejut, Dia menjadi marah. Dia telah dilukai oleh seorang junior di puncak level master surgawi. Meskipun itu hanya luka dangkal, Itu tetap merupakan penghinaan bagi pembangkit tenaga listrik seperti dia. Sepertinya aku memang meremehkanmu. Namun, Jika kamu berpikir bahwa kamu sangat kuat setelah melukaiku, Maka kamu salah besar. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari kaisar tahap kedua. Penjagal berdarah tiba-tiba menjadi tenang, Tetapi tatapannya pada Zuawan menjadi lebih dingin. Dia dengan lembut meremas tangan kanannya dan cahaya berdarah keluar. Itu berputar di sekitar tangan kanan penjagal berdarah, Membentuk roda berdarah. Permukaan roda darah ini diukir dengan kerangka darah kecil Yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih aneh lagi adalah kerangka darah ini menggeliat, Terlihat sangat menjijikan. Senjata kaisar hidupku, Roda darah kerangka. Menurutku, Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah roda darah tengkorak ini Dan menjadi salah satu dari kerangka ini. Tangan kanan penjagal berdarah dengan lembut Membelai kerangka kecil yang tak terhitung jumlahnya Di permukaan roda darah, Dan berkata dengan sinis. Penjagal berdarah terpaksa menggunakan roda darah kerangka. Sepertinya anak ini benar-benar celaka. Roda darah kerangka adalah senjata kaisar yang sangat jahat Yang disempurnakan oleh penjagal berdarah Dengan membantai puluhan ribu bayi yang baru lahir. Dikatakan bahwa semakin banyak orang yang dibunuh oleh senjata kaisar ini, Semakin kuat jadinya. Bahkan mungkin berubah menjadi senjata tingkat menengah. Senjata kaisar tingkat tinggi. Di belakang, Banyak orang melihat skeletal blutwil di tangan penjagal berdarah, Dan mata mereka dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Julukan si jagal berdarah bukannya tidak berdasar. Ratusan ribu orang tewas di tangannya, Bahkan jutaan. Bisa dikatakan tangannya berlumuran darah. Penjagal berdarah benar-benar memiliki senjata kaisar kehidupan. Melihat roda darah kerangka di tangan penjagal berdarah, Zua Wen mencium aroma yang sangat berbahaya. Senjata kaisar kehidupan sangat berbeda dari senjata kaisar biasa. Itu adalah sesuatu yang mengandalkan akumulasi waktu di tubuh penggarap alam kaisar, Memungkinkan senjata kaisar menjadi sangat cocok dengan kekuatan penggarap. Seorang kultifator kaisar rilem dapat melepaskan 100 persen kekuatan senjata kaisar kehidupan. Namun, Ziang dan carefri Suo tidak memiliki hubungan seperti itu. Meskipun Ziang telah menyempurnakan pedang carefri, Dia hanya bisa melepaskan sekitar 70 hingga 80 persen kekuatannya. Itu tidak kompatibel dengan senjata kaisar kehidupan. Namun, jika Ziang bisa mengumpulkan kekuatan pedang carefri dalam jangka waktu yang lama, Maka pedang carefri suatu hari nanti akan berubah menjadi senjata kaisar kehidupan miliknya. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa penjagal berdarah telah mengeluarkan senjata kaisar kehidupan, Hati Zuawen tenggelam ke dasar, dan matanya menjadi sangat suram. Sekarang, sebaiknya kamu mati. Setelah mengeluarkan skeletal Blue Twill, Blue Dibacar tidak ragu sama sekali. Dengan menghentakkan kakinya, dia langsung muncul di atas Zuawen. Dengan lambayan tangan kanannya, roda darah kerangka membawa bau darah yang menyengat saat menyapu ke arah Zuawen. Merasakan bau darah yang menyengat, Zuawen sedikit mengernyit. Dia mengayunkan Seven Kills Saber miliknya dan menebas skeletal Blue Twill. Saat pedang tujuh pembunuh mendarat di roda darah kerangka, Zuawen merasa ada yang tidak beres. Dia melihat kerangka berwarna merah darah di permukaan roda darah kerangka itu padat saat mereka menyapu ke arah wajah Zuawen. Berengsek. Mata Zuawen menyipit. Dia mengubah posisi pedangnya dan ki pembantaian iblis berubah menjadi penghalang berwarna merah darah di depan Zuawen. Pada saat yang sama, Zuawen terus mundur. Kamu tidak bisa mundur. Tawa menakutkan si penjagal berdarah terdengar di telinga Zuawen. Kemudian, semakin banyak kerangka berwarna merah darah yang keluar, langsung menenggelamkan sosok Zuawen. He he, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Anda benar-benar berani menantang saya. Melihat sosok yang ditelan oleh kerangka berwarna merah darah, mulut penjagal berdarah penuh dengan ejekan. Namun, tawanya tidak bertahan lama karena ledakan mengerikan terdengar. Penghancuran. Hancurkan segalanya. Ledakan yang memekatkan telinga bercampur dengan suara yang jernih. Kemudian, penjagal berdarah terkejut saat mengetahui bahwa kerangka berwarna merah darah yang mengelilingi Zuawen telah dimusnahkan. Kemudian, Zuawen melangkah keluar dan menyerang penjagal berdarah. Memotong. Pada saat ini, pedang di tangan Zuawen bukan lagi pedang tujuh pembunuh, melainkan pedang pelanggaran pantang menyembeli. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan senjata kaisar, dia tidak akan mampu mengalahkan penjagal berdarah, yang memiliki senjata kaisar takdir. Penjagal berdarah juga memperhatikan bahwa pedang di tangan Zuawen telah berubah. Namun, dia tidak peduli. Bagaimanapun juga, Zuawen sengaja menyembunyikan aura pedang pelanggaran pantangan pembantaian. Penjagal berdarah bahkan tidak menyadarinya. Sepertinya kamu memiliki beberapa keterampilan. Namun, kamu masih terlalu berpengalaman untuk membunuhku. Si penjagal berdarah mencibir. Dia memegang skeletal blutwil di tangannya dan menyerang ke depan, tidak mau kalah. Bau darah yang menyengat kembali keluar, membuat orang merasa mual. Jika aku bilang tebas, maka aku akan tebas. Zuawen berkata dengan acuh tak acuh. Dia sedikit menekuk pergelangan tangannya dan mengayunkan pedang pelanggaran pantang menyembeli. Tiba-tiba, bayangan pedang besar yang bisa menghancurkan langit turun dari kehampaan. Itu terbungkus dalam aura surgawi dan bergemuruh menuju penjagal berdarah. Langkah pertama teknik pedang pelanggaran pantang menyembeli, pemusnahan. Kali ini, Zuowen menggunakan pedang pelanggar sumpah pembantayan yang asli. Dia menggunakan teknik pedang pembantai sumpah dari teknik pedang pembantayan sumpah. Dalam sekejap, kekuatan teknik pedang pembantayan sumpah didorong hingga ekstrim. Bahkan penjagal berdarah pun merasakan sedikit ketakutan. Hmm, aura pedang bocah ini nampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Apakah itu hanya imajinasiku saja? Meskipun dia sangat bingung, penjagal berdarah tidak ragu untuk menyerang. Dia masih bergegas menuju langit. Ledakan Ketika penjagal berdarah mengangkat roda darah kerangka tinggi-tinggi di langit, bayangan pedang besar yang membentang di langit tiba-tiba jatuh dan menebas roda darah kerangka di tangan penjagal berdarah. Yang paling suara tajam terdengar. Kemudian, murid-murid jagal berdarah menyusut. Dia menemukan ada bekas retakan di permukaan skeletal blood wheel di tangannya. Terlebih lagi, retakan ini menyebar dengan kecepatan yang eksponensial. Akhirnya, mereka menutupi seluruh permukaan skeletal blood wheel. Ledakan. Pada akhirnya, skeletal blood wheel berubah menjadi bubuk berwarna darah. Bayangan pedang besar membawa kekuatan yang tak tergoyahkan dan menembus dahi penjagal berdarah. Kemudian, penjagal berdarah berhenti di udara seolah waktu telah berhenti. Setelah sekitar lima nafas, penjagal berdarah meraung ke arah langit. Kemudian, garis darah mulai muncul di antara kedua alisnya. Garis darah ini mulai menyebar dari dahi hingga kakinya. Dengan suara puci, seluruh tubuh penjagal berdarah meledak menjadi awan kabut darah. Menetes. 1142. Terkena. Terlepas dari apakah itu para penggarap yang berkumpul atau Asuralidi dan Putra Mahkota Yama, semua orang terdiam. Setelah hening sejenak, terjadi keributan. Semua orang menatap blood bacer, yang telah berubah menjadi hujan darah. Pandangan lesu di mata mereka digantikan oleh ekspresi tidak percaya. Senjata kaisar kehidupan dari alam kaisar tingkat kedua, roda darah kerangka, telah hancur. Bahkan tubuhnya telah musnah. Orang yang menyebabkan semua ini adalah pemuda yang mulia surgawi puncak. Itu benar-benar bisa menghancurkan roda darah kerangka jagal berdarah. Apa sebenarnya pedang berdarah di tangannya itu? Putra Mahkota Yama merasakan jantungnya berdetak sangat kencang hingga hampir melompat keluar dari dadanya. Dia tidak pernah mengira bahwa penjagal berdarah akan dikalahkan oleh Zwa Wen. Menurutnya, kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil. Namun kini, kemungkinan kecil itu menjadi kenyataan. Hal itu sangat menyentuh hati Putra Mahkota Yama. Pedang berdarah itu juga merupakan senjata kaisar. Terlebih lagi, itu mungkin senjata bermutu tinggi. Asura Lidi terdiam beberapa saat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan mengucapkan kata-kata itu. Matanya tiba-tiba menyalakan rena gairah. Budidaya Asura Lidi berada di ranah kaisar tingkat menengah. Secara alami, dia memiliki pemahaman yang baik tentang senjata kaisar tingkat menengah. Meskipun senjata kaisar tingkat menengah dapat menekan senjata kaisar tingkat rendah, mustahil untuk menghancurkan senjata kaisar tingkat rendah. Hanya senjata kaisar tingkat tinggi yang bisa mencapai kekuatan seperti itu. Selain itu, Zuawan hanya berada di level puncak kemuliaan ilahi. Bila berdarah di tangannya bisa menghancurkan senjata kaisar tingkat rendah. Asura Lidi tidak dapat memikirkan senjata lain selain senjata kaisar tingkat tinggi yang dapat memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Seperti dugaan Asura Lidi, pedang pembasmi sumpah di tangan Zuawan memang merupakan senjata kaisar bermutu tinggi. Selain itu, Zuawan telah menggunakan teknik pembasmian kehidupan dari teknik pedang pembasmi sumpah, yang kompatibel dengan pedang pembasmi sumpah. Dalam satu gerakan, kekuatan pedang pembasmi sumpah telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun Zuawan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari pedang pelanggaran pantang pembantaian karena dia tidak berada di alam kaisar, tidak akan sulit baginya untuk membunuh ahli alam kaisar tingkat kedua hanya dengan sebagian dari kekuatannya. Saat ini, Zuawan terengah-engah, wajahnya sepucat salju. Menggunakan pedang pelanggaran pantang pembantaian untuk menggunakan breaking life menghabiskan banyak energi. Untuk seorang empirean puncak seperti Zuawan, ini agak tak tertahankan. Untungnya, fisik Zuawan luar biasa dan dia tidak kelelahan karenanya. Sebaliknya, dia dengan cepat menyerap energi blood demon dari peti darah di punggungnya dan mulai mengisi kembali kekuatan asal yang melimpah di tubuhnya, menyebabkan kulit Zuawan terlihat jauh lebih baik. Apa, ini sebenarnya adalah artefak kaisar bermutu tinggi. Bagaimana mungkin seorang empirean puncak memiliki artefak kaisar yang begitu kuat? Asura Lidi tidak sengaja merendahkan suaranya. Para pejuang di sekitarnya semuanya adalah orang-orang dengan kultivasi yang luar biasa. Tentu saja mereka bisa mendengar perkataan Asura Lidi dengan jelas. Keributan, keributan, dan diskusi memenuhi seluruh area. Mata semua orang tertuju pada Zuawan, mata mereka memancarkan cahaya serakah. Artefak kaisar bermutu tinggi belum pernah muncul di seluruh pulau Asura. Nilai tertinggi adalah artefak kaisar tingkat menengah. Dari sini, dapat dilihat betapa mengejutkannya para seniman bela diri di pulau Asura ketika mendengar bahwa seorang seniman bela diri puncak empirean memiliki artefak kaisar bermutu tinggi. Ini sebenarnya adalah artefak kaisar bermutu tinggi. Dari mana orang ini berasal? Puncak empirean saja yang memiliki artefak kaisar yang begitu kuat. Tidakkah dia tahu bahwa kekayaan orang biasa adalah kehancurannya sendiri? Lunjia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam saat dia melihat adegan ini. Haha. Ini terutama karena blutbacer memberinya terlalu banyak tekanan, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf terkuatnya. Lunhei menjawab sambil terkekeh, tapi matanya juga dipenuhi dengan keserakahan yang kaya. Artefak kaisar bermutu tinggi. Bahkan seorang prajurit empirean tingkat tinggi akan tertarik pada artefak kaisar seperti itu, belum lagi Lunhei, yang hanya seorang empirean tingkat kedua. Namun, Lunhei tidak berniat menjadi orang pertama yang menonjol. Adegan Zuawan membunuh penjagal darah masih tergambar jelas di benaknya. Kekuatannya hampir sama dengan blutbacer. Jika dia melawan Zuawan sendirian, dia pasti akan mendekati kematian. Saat ini, suasana di sekitarnya sangat aneh. Tidak ada yang bergerak. Mereka semua menatap Zuawan dengan penuh perhatian. Ayo kita serang bersama. Seperti kata pepatah, dua kepalan tidak sebanding dengan empat tangan. Anak ini hanya satu orang, tapi kita berjumlah ratusan dan ribuan. Jika kita bergabung, anak ini pasti akan mati. Jika kita bisa mendapatkan artefak kaisar bermutu tinggi, kita pasti akan terbang ke langit dan terbang. Ayo bunuh anak ini. Teriakan keras terdengar dari kerumunan. Kemudian, para pejuang kota Asura, yang berkumpul di belakang Asura Lidi, terbang seperti belalang. Semua orang menatap Zuawan dengan rakus. Saat ini, Zuawan seolah-olah telah menjadi makanan lezat di mata mereka. Namun, Asura Lidi, Putra Mahkota Yama, Lun Hei, dan Lun Jia tidak bergerak. Awalnya, Putra Mahkota Yama berencana menyerang Zuawan bersama yang lainnya, namun dia dihentikan oleh Asura Lidi. Ayah, Putra Mahkota Yama memandang Asura Lidi dengan bingung dan bertanya. Umpan meriamnya banyak sekali, kenapa kamu mau ikut bersenang-senang? Belum terlambat bagi kita untuk pergi setelah orang-orang ini menghabiskan sebagian besar anak ini, kata Asura Lidi acuh tak acuh. Ekspresi pemahaman muncul di mata Putra Mahkota Yama ketika mendengar ini. Langkah kakinya juga terhenti. Melihat banyak prajurit yang terbang ke arahnya, mata Zuawan bersinar dengan cahaya dingin yang dalam. Dia mendengus dingin dan bergumam dengan suara rendah, karena kalian semua ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Anak yang sombong. Jadi bagaimana jika Anda memiliki senjata kaisar bermutu tinggi? Anda paling banyak satu orang, tetapi kami memiliki ratusan dan ribuan orang. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari pengepungan kami? Di antara orang-orang ini, pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan tampilan seram. Kultifasinya juga berada di puncak alam guru surgawi. Dia memandang Zuawan seolah-olah sedang melihat seekor tikus putih kecil yang dapat dikelilingi kapan saja. Namun, saat pria itu selesai berbicara, cahaya pedang menyapu. Kemudian, tanpa suara, pria itu meledak menjadi awan kabut darah. Karena kalian semua ingin membunuhku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tatapan Zuawan sedingin iblis, dan warna merah darah di matanya tampak sangat jahat. Bukan saja dia tidak kabur, tapi dia juga menceburkan diri ke tengah kerumunan. Kemudian, dia mengayunkan pergelangan tangan kanannya, dengan kaki kiri sebagai pusatnya, dan dengan kaki kanannya sebagai pusatnya, dia berputar 360 derajat di udara. Pedang kiber warna merah darah yang mengerikan menyebar, membentuk gelombang udara melingkar berwarna merah darah. Pochi. Dalam sekejap, seniman bela diri yang paling dekat dengannya meledak menjadi awan kabut darah di bawah kekuatan pedang kiber warna merah darah. Setelah membunuh seniman bela diri yang paling dekat dengannya, Zuawan maju selangkah dan tiga pasang sayap petir tumbuh di punggungnya. Tubuhnya bergerak dengan pedangnya, seolah dia telah berubah menjadi asura yang haus darah. Setelah menghindari serangan gabungan dari banyak prajurit, Zuowen melambaikan tangan kanannya. Aura pedang berwarna merah darah sangat padat. Itu membentang di seluruh langit, membentuk bayangan pedang raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki. Saat bayangan pedang itu runtuh, tak satu pun dari hampir seratus prajurit yang selamat. Mereka semua terbunuh oleh kekuatan bayangan pedang. Pembantaian berlanjut. Zuowen, yang memegang pedang pemecah sumpah pembantaian, sangatlah kuat. Dia hampir sebanding dengan Kaisar Langit Ketiga. Namun, pedang pembantai sumpah menghabiskan banyak energinya. Jika bukan karena dukungan dari Blood Demon di Blood Coven, Zuowen tidak akan bisa menggunakan kekuatan pedang pemecah sumpah pembantaian lebih dari beberapa kali. Meski begitu, wajah Zuowen menjadi semakin pucat. Tangan kanannya yang memegang pedang bergetar hebat seolah dia akan kehilangan seluruh kekuatannya. Saat ini, ada sekitar 2 per 3 seniman bela diri yang mengelilingi Zuowen. Jumlahnya sekitar 7 hingga 800. Seniman bela diri yang tersisa ini semuanya dikejutkan oleh kekuatan Zuowen. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sepertiga seniman bela diri telah terbunuh. Kecepatan ini terlalu cepat. Memikirkan hal ini, banyak seniman bela diri mulai mundur. Mereka mulai merasa takut. Zuowen, yang memegang senjata Kaisar, telah menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Senjata Kaisar tingkat tinggi menghabiskan banyak energi. Semuanya, jangan tertipu oleh penampilannya. Kultivasi anak ini hanya berada di alam Master Surgawi Puncak. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia seharusnya jadilah anak panah di akhir penerbangannya. Semuanya, ayo serang bersama-sama. Saat banyak seniman bela diri hendak mundur, salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak. Kata-katanya menyebabkan mata para seniman bela diri yang hendak mundur bersinar. Membunuh. Setelah didorong oleh suara ini, seniman bela diri yang tersisa tidak lagi mundur. Sebaliknya, mereka mengepung Zuowen sekali lagi dengan mata merah. Godaan senjata kaisar tingkat tinggi akhirnya mengalahkan rasionalitas di hati mereka. Saat ini, mereka menyerang Zuowen tanpa mempedulikan nyawa mereka. Melihat para seniman bela diri yang menyerangnya tanpa mempedulikan nyawa mereka, cahaya dingin di mata Zuowen semakin kuat. Dia mengaitkan pergelangan tangan kanannya dan menebas dengan pedang pelanggaran pantang menyembeli. Pembantaian penghancuran. Aura pembunuh yang mengerikan membubung ke langit, hampir menembus langit. Kemudian, bayangan pedang besar yang membentang melintasi cakrawala merobek angkasa dan jatuh. Ah! Ah! Ceritan yang mengental darah bergema tanpa henti. Di bawah bayang-bayang pedang menakutkan yang diciptakan oleh pedang penghancuran, para prajurit yang bergegas maju semuanya meledak menjadi kabut berdarah. Mereka semua sudah mati. Hanya belasan orang yang selamat. Berlari. Anak ini terlalu menakutkan. Setelah melihat tujuh hingga delapan ratus orang terbunuh dalam sekejap dengan mata kepala mereka sendiri, selusin orang yang tersisa gemetar. Wajah mereka menjadi pucat dan penyesalan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka. Pemuda berwajah hitam ini terlalu menakutkan. Dia sebenarnya telah membantai dua per tiga seniman bela diri yang tersisa dalam satu gerakan. Bisakah kamu melarikan diri? Karena kalian semua ingin membunuhku, tentu saja kalian harus bersiap untuk mati. Setelah menggunakan penghancuran pembantaian lagi, wajah Zuawan menjadi semakin pucat. Melihat selusin orang yang tersisa hendak melarikan diri, cahaya dingin muncul dari matanya. Dia menebas dengan pedang pelanggaran pantang pembantaian lagi. Pedang ki berwarna merah darah menyapu langit dan menembus tubuh selusin orang. Poci. Tanpa kecuali, sepuluh orang lebih itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan suara sebelum mereka langsung meledak menjadi kabut berdarah, dan mereka tidak bisa mati lagi. Pada titik ini, hampir seribu petani yang mengepung Zuawan semuanya telah jatuh di bawah pedang Zuawan. 1143. Menangkap. Fiuh. Zuawan menghela napas panjang saat wajahnya menjadi sedikit pucat. Hari ini, dia telah menggunakan teknik pedang pelanggaran pantang pembantaian untuk mengeksekusi teknik pedang pembelah kehidupan sebanyak dua kali. Bahkan dia terkejut dengan banyaknya kekuatan esensi yang dikonsumsi. Jika bukan karena dukungan Blood Demon, Zuawan akan roboh ke tanah. Namun, Zuawan tidak berani bersantai. Dia menatap Asura berdiri Asura dengan hati-hati. Asura berdiri mata Asura dipenuhi dengan niat membunuh dan tertuju pada Zuawan. Zuawan tidak berani bergerak sama sekali. Tepuk. 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 Asura berdiri Asura tiba-tiba bertepuk tangan. Mata hitam dan merahnya menatap dingin ke arah Zuawan. Apa nama senjata kaisar pedang darah di tanganmu? Itu memang senjata kaisar bermutu tinggi, mampu melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu. Zuawan menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, membantai pedang yang melanggar sumpah. Menyembeli pedang yang melanggar sumpah. Nama yang bagus. Namun, barang ini akan menjadi milikku. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan sumber kristal darah dan pedang pelanggaran pantang menyembeli ini. Juga, lumpuhkan budidaya Anda sendiri. Berlutut dan minta maaf pada Yama. Kalau begitu, aku akan mengampuni nyawamu, ucap Asura Lidi sambil tersenyum tipis. Selamatkan hidupku. Zuowen tiba-tiba mencibir. Kata-kata Asura ini bahkan lebih baik daripada nyanyian. Jika Zuowen benar-benar melumpuhkan kultivasinya ketika saatnya tiba, dia mungkin akan berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Apa? Anda masih ingin menolak? Meski kamu punya pedang pembantai sumpah dan punya kekuatan untuk membunuh kaisar langit kedua, berapa banyak energi yuan yang bisa kamu keluarkan dari senjata kaisar bermutu tinggi dengan energi yuan yang mulia surgawi puncakmu. Anda sekarang adalah anak panah di akhir penerbangannya. Asura berdiri Asura menyilangkan tangannya dan berkata acuh-ta'acuh. Mata Zuowen menjadi gelap. Asura berdiri Asura berdiri Asura benar. Pedang pelanggar sumpah pembantaian adalah senjata kaisar tingkat tinggi, senjata ampuh yang dibuat untuk kaisar tingkat tinggi. Bahkan mengaktifkannya sekalipun membutuhkan yuan energi dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun Zuowen adalah yang mulia surgawi, kekuatannya sangat menakutkan, tetapi yang mulia surgawi tetaplah yang mulia surgawi. Jumlah yuan ki di tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan kaisar agung, apalagi kaisar agung. Bahkan jika pedang pelanggar sumpah pembantaian adalah senjata kaisar biasa, itu tidak akan memakan lebih dari sepersepuluh pedang pemecah sumpah kaisar kehidupan. Energi yuan dari pedang pembantaian adalah senjata kaisar biasa. Tetapi pedang pembantaian yang melanggar sumpah adalah pedang yang melanggar sumpah pembunuhan biasa. Adalah pedang pemecah sumpah kematian. Konsumsi life obliteration bahkan lebih menakutkan. Itu bisa menghabiskan lebih dari 2 per 3 kekuatan esensi dalam tubuh Zhuowen. Jika bukan karena dukungan dari blood demon, Zhuowen tidak akan bisa menggunakan life obliteration dua kali. Meski begitu, Zhuowen sudah berada di akhir penerbangannya. Dia mungkin bahkan tidak bisa melancarkan serangan biasa dari pedang pemecah sumpah pembantaian. Sepertinya kamu tidak berniat menyerahkannya. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Asura standing, asura standing, suara acuh, tak acuh asura terdengar lagi. Dia menatap Zhuowen dengan dingin. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di atas Zhuowen seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia menekan tangannya ke bawah dan energi yuan dan aura kaisar yang menakutkan runtuh seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya. Zhuowen merasakan tubuhnya tenggelam. Dia tidak punya pilihan selain mengangkat pedang pemecah sumpah pembantaian di tangan kanannya. Saberki berwarna merah darah melonjak dan membentuk jembatan berwarna merah darah di langit. Kamu berada di akhir penerbanganmu dan kamu masih ingin berjuang. Istirahat. Mata standing surah sedingin salju. Tangan kanannya seolah mampu memetik bintang dan merebut bulan. Dia turun dari langit dan meraih jembatan berwarna darah di langit. Lalu, dia tiba-tiba meremas. Sebuah kekuatan yang kuat meledak dan jembatan berwarna darah itu runtuh. Urk. Zhuowen memuntahkan setegup darah. Wajahnya menjadi semakin pucat. Dia mundur selangkah dan mundur puluhan langkah. Dia menatap dingin pada asura berdiri asura berdiri asura berdiri asura berdiri asura Jangan melakukan perjuangan yang sia-sia. Jarak di antara kita terlalu besar. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu memiliki senjata kaisar tingkat tinggi. Terlebih lagi, energi yuanmu hampir habis. Bagaimana kamu akan melawanku? Asura berdiri asura berdiri asura berkata acuh tak acuh. Iblis darah. Anda memperoleh banyak manfaat di ruang itu. Bagaimana kamu bisa menjadi orang mati? Saya tidak percaya Anda hanya memiliki kekuatan sekecil ini. Zuowen mengatupkan giginya. Tangan kanannya tiba-tiba menamparkan peti darah di punggungnya. Segera setelah itu, teriakan tajam blood demon terdengar. Isi kata-katanya tentu saja mengutuk Zuowen. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mengutuk Zuowen, itu tidak ada gunanya. Zuowen sama sekali tidak memperhatikannya. Ledakan. Energi berwarna merah darah mengalir ke tubuh Zuowen. Tubuh Zuowen, yang awalnya terasa lemah, kini penuh vitalitas. Oh, orang ini. Asura berdiri asura berdiri asura untuk tidak mengerutkan kening. Namun, dia tidak terlalu peduli. Dengan kekuatannya di alam kaisar langit keempat, bahkan jika Zuowen memulihkan kekuatan puncaknya dan menggunakan pedang pembantai sumpah, Zuowen tetap bukan tandingannya. Membunuh. Zuowen mengambil langkah maju dan kekuatan yang kuat meletus. Ruang di sekitarnya bergetar untuk beberapa saat. Kemudian, Zuowen bergegas keluar seperti bayangan darah yang menakutkan. Dia berinisiatif menyerang asura standing asura standing asura. Orang ini sedang mendekati kematian. Putra Mahkota Yama di dekatnya tersenyum dingin ketika dia melihat Zuowen mengambil inisiatif untuk menyerang. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Asura berdiri asura berdiri asura menyipitkan matanya dan mendengus. Kaisar Aura yang menakutkan menyembur keluar. Lalu, sembilan bintang besar turun dari langit. Asura standing bintang kelahiran asura cukup aneh. Sama seperti pupilnya, pupilnya memiliki warna hitam dan merah yang bergantian. Asura bintang sembilan. Asura berdiri asura berdiri asura membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, sembilan bintang hitam dan merah bergantian mengatur diri mereka dalam lintasan yang aneh dan membentuk bayangan darah besar yang tingginya hampir seratus kaki. Segera setelah bayangan darah terbentuk, telapak tangan seperti gunung turun dari langit dan menekan kepala Zuowen. Itu akan menghancurkannya sepenuhnya. Memotong. Zuowen menjerit pelan. Dengan memutar pinggangnya, seluruh tubuhnya mulai berputar. Tangan kanannya mencengkeram pedang pelanggaran pantang menyembelih. Seperti badai berwarna darah, dia menebas telapak tangan besar Suoying. Ketika pedang itu menebas telapak tangan besar itu, kekuatan destruktif disalurkan dari pedang pembantai sumpah. Kemudian, ledakan teredam muncul dari telapak tangan besar itu. Ledakan. Ledakan. Saat telapak tangan itu meledak, ledakan terus-menerus mulai menyebar dari telapak tangan kanan Suoying ke bahu kanannya. Selanjutnya, Suoying melolong tajam. Seluruh tangan kanannya hancur berkeping-keping oleh energi ledakan. Menyembeli pedang pelanggar sumpah. Jika Anda bertemu dewa, Anda membunuh dewa. Jika Anda bertemu seorang Buddha, Anda membunuh seorang Buddha. Setelah lengan kanan Suoying patah, tubuh berputar Zuowen terhenti. Tak lama kemudian, kaki kanannya menginjak tanah dan dia melompat sekali lagi. Bilahnya bergerak bersamanya saat pedang pelanggaran pantang menyembeli menebas kepala Suoying. Ledakan. 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 Seketika, aura pembunuh menyebar ke seluruh ruangan. Dalam sekejap, tubuh besar bayangan darah itu membeku. Kemudian, tubuh besarnya mulai meledak. Ki darah muncrat. Melihat bayangan darah yang runtuh, Putra Mahkota Yama tercengang. Asura berdiri Asura tertegun. Lun Hei dan Lun Jia juga tercengang. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Bagaimana kekuatan orang ini meningkat lagi? Gumam Putra Mahkota Yama, ketakutan muncul di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun Putra Mahkota Yama merasakan ketakutan yang begitu mendalam dari seseorang dari generasi yang sama. Terus terang, Zuowen saat ini bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Kamu benar-benar menghancurkan Asura bintang sembilan milikku. Bagus, sangat bagus. Asura berdiri tatapan Asura sangat muram. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan busur giyok sebening kristal. Itu adalah artefak kaisar tingkat menengah, busur nasib giyok, yang dilelang sebulan yang lalu. Dia menyatukan jari telunjuk dan jari tengah kanannya dan meletakkannya di tali busur jade feit bow. Lalu, dia menarik tali busur itu ke bulan purnama. Yuan Power yang mengerikan memancar dari ujung jarinya dan berubah menjadi panah cahaya putih susu yang mempesona. Menembak. Asura lidi meraum dengan suara rendah. Segera, cahaya yang sangat menakutkan muncul dari panah cahaya. Segera setelah itu, ledakan sonic yang tajam dan memekakkan telinga bergema di seluruh cakrawala. Panah cahaya itu seperti matahari yang terbit dengan cepat saat tiba di depan Zuowen dalam sekejap. Berengsek. Merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari panah cahaya, pupil Zuowen menyusut hingga seukuran jarum. Pedang pembantai sumpah di tangan kanannya mengubah momentumnya dan menebas panah ringan itu. Ledakan. Ledakan mirip kembang api terdengar. Kemudian, momentum pedang pemecah sumpah pembantaian menembus panah cahaya. Tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menghancurkan panah cahaya tersebut. Deng-deng-deng. Meskipun panah cahayanya hancur, Zuowen mengerang teredam. Dia terdorong mundur puluhan langkah karena mundurnya. Matanya sangat suram. Mari kita lihat berapa banyak anak panah yang bisa kamu ambil. Asura lidi melontarkan tarik tali busur lagi dengan tangan kanannya dan melepaskan tiga anak panah ringan. Mereka mengepung Zuowen dari tiga sudut berbeda. Bang-bang-bang. Zuowen meningkatkan momentum pedangnya dan tiga anak panah cahaya yang mengelilinginya hancur. Namun, dia juga merasa tidak enak badan. Wajahnya menjadi lebih pucat. Aku tidak bisa menyianyiakan waktuku dengan Asura Standing Asura. Kalau tidak, aku akan kelelahan sampai mati olehnya bahkan jika aku mengandalkan kekuatan Blood Demon. Setelah menghancurkan panah cahaya, Zuowen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Matanya berkedip dan dia segera menatap Putra Makota Yama yang tidak jauh darinya. Cahaya dingin keluar dari matanya. Jika tiga anak panah tidak cukup, maka empat. Asura Standing suara acu-ta'acu Asura terdengar. Kemudian, dia menarik jade Fatebow ke Bulan Purnama. Kemudian, dia mengendurkan jari-jarinya dan menembakkan empat anak panah ringan. Penghancuran kehidupan. Dengan memutar pergelangan tangannya, Zuowen menggunakan penghancuran kehidupan lagi. Keempat anak panah cahaya dihancurkan oleh bayangan pedang besar yang diciptakan oleh penghancuran kehidupan. Saat panah cahaya meledak menjadi bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya, Zuowen menumbuhkan tiga pasang sayap petir di punggungnya. Sebelum Asura berdiri Asura menyadarinya, dia bergegas keluar dan muncul di depan Putra Makota Yama dalam sekejap. Bajingan. Putra Makota Yama juga memperhatikan Zuowen. Dia meraung dan mengeluarkan Asura War Halbert di tangannya. Tombak itu membubung ke langit dan menembus ke arah Zuowen. 1144 Penghancuran diri Yama Bajingan, beraninya kamu menyentuh Yama. Asura Lidi meraung marah. Dia mengambil langkah maju di udara dan langsung menyerang Zuowen. Kelopak mata Zuowen berkedut ketika dia merasakan suara mengerikan dari sesuatu yang menembus udara di belakangnya. Dia mendengus dingin dan melangkah maju. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke bahu Putra Makota Yama. Energi asal yang mengerikan menyerbu titik akupuntur Putra Makota Yama menyegel semuanya. Saat Putra Makota Yama disegel, kekuatan isap keluar dari telapak tangan Zuowen dan menariknya kembali. Dia mundur selangkah dan mundur puluhan langkah. Asura Lidi tiba di belakangnya dalam sekejap. Aura kaisarnya yang menakutkan turun. Namun, Zuowen telah mundur terlebih dahulu sehingga Asura Lidi meleset. Suara mendesing. Lebih dari 10 meter jauhnya, Zuowen memegang Putra Makota Yama di tangan kanannya dan menatap dingin ke arah Asura Lidi yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Zuowen, apa yang sedang Anda coba lakukan? Cepat lepaskan aku. Putra Makota Yama berteriak ketakutan. Asura Lidi menatap Zuowen dengan dingin dan berkata, aku sudah bilang padamu untuk melepaskan Putra Makota Yama. Apakah kamu tuli? Apakah kamu buta? Putra Makota Yama kini ada di tanganku. Jika aku mau, orang ini akan segera mati. Apakah Anda mencoba memaksa saya untuk membunuh orang ini dengan berbicara seperti ini kepada saya? Saat dia berbicara, pedang pelanggaran pantang pembantaian Zuowen dipegang secara horizontal. Bila berwarna merah darah itu menempel di leher Putra Makota Yama, menyebabkan Putra Makota Yama ketakutan. Anda ekspresi Asura Lidi membeku saat melihat tindakan Zuowen. Namun, dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia sangat takut Zuowen akan menjadi gila dan membunuh Putra Makota Yama. Bagaimana kamu ingin melepaskan Yama? Asura Lidi mengerutkan kening dan bertanya. Biarkan aku meninggalkan Pulau Asura dan aku akan melepaskan Putra Makota Yama. Zuowen berkata dengan dingin, tapi matanya sangat waspada saat dia menatap Asura Lidi. Ia benar-benar takut kalau Pangeran Yama akan menjadi gila dan menyerangnya tanpa mempedulikan nyawa Putra Makota Yama. Ayah! Tubuh Putra Makota Yama bergetar saat dia menatap Asura Lidi dengan tatapan memohon. Dia tahu bahwa Zuowen adalah orang yang menepati janjinya. Jika Asura Lidi benar-benar menyerang, Zuowen pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Bagus! Aku akan membiarkanmu meninggalkan Pulau Asura, tapi kamu harus menepati janjimu dan melepaskan Yama. Asura Lidi merenung sejenak dan akhirnya menyingkir. Dia menatap Zuowen dan berkata dengan dingin. Melihat Asura Lidi begitu kooperatif, Zuowen mengungkapkan sedikit keterkejutan di matanya. Namun, dia tidak lengah karena hal ini. Sebaliknya, dia membawa Putra Makota Yama dan mundur menuju pantai Pulau Asura. Pandangannya tertuju pada Asura Lidi. Pada saat yang sama, Zuowen mengirimkan jimat biokomunikasi untuk memanggil siang yang bersembunyi di sebuah gua di luar kota Asura. Suara mendesing. Bayangan ungu terbang mendekat. Ziang mendarat di samping Zuowen dengan ekspresi hormat. Saat dia tiba di samping Zuowen, dia melihat Asura Lidi yang pembunuh di depannya dan Putra Makota Yama yang disandera oleh Zuowen. Sementara dia terkejut, Zuowen mengirimkan pesan kepadanya dan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi. Ziang pun mengetahui seluk-beluk masalah tersebut, apalagi saat mendengar pria paru baya di depannya adalah Asura Lidi. Hati Ziang dipenuhi kewaspadaan. Ini adalah penguasa pulau langkah ke alam kaisar tingkat menengah. Di depan orang seperti itu, Ziang mungkin akan terbunuh dalam beberapa gerakan. Pada saat yang sama, Ziang bahkan lebih terkejut lagi karena Zuowen memiliki kesempatan untuk menyandera Putra Makota Yama di depan keberadaan seperti itu. Sepertinya dia tidak sederhana. Ziang, ayo pergi. Zuowen berkata dengan acuh-ta'acuh. Membawa Putra Makota Yama, dia terbang menuju dermaga pulau Asura. Ziang menganggup dan mengikuti dari belakang. Namun, keduanya diam-diam berjaga-jaga terhadap Asura Lidi di belakang mereka. Huh, kecil terkutuk. Asura Lidi menahan amarah di dalam hatinya. Dengan satu langkah, dia mengejar Zuowen dan Ziang. Adapun Lunhei dan Lunjia, mereka saling memandang dan mengikuti dari belakang. Saat ini dermaga pulau Asura masih ramai dikunjungi orang. Banyak seniman bela diri yang mengalami depresi di pulau Asura memutuskan untuk membeli tiket dan meninggalkan pulau yang kejam dan tanpa hukum ini. Tentu saja, ada juga beberapa pedagang yang sudah mendapatkan cukup keuntungan di sini dan siap melaut dan bersenang-senang. mendesing. Suara mendesing. Itu, Putra Mahkota Yama. Ketika mata orang-orang di dermaga tertuju pada pemuda berjubah hitam, mereka mengenali identitasnya. Bukankah dia jenius luar biasa dari Asura Blut Manor, Putra Mahkota Yama? Bagaimanapun juga, Putra Mahkota Yama adalah tokoh berpengaruh di pulau Asura. Tentu saja, ada banyak sekali orang yang mengetahui tentang dia. Tapi pada saat ini, Asura Blut Manor yang jenius yang diketahui semua orang ini sedang digendong di tangan seorang pemuda yang bahkan lebih muda dengan postur yang memalukan dan mau tidak mau menyebabkan banyak orang berbisik dalam diskusi sambil menatap mereka. Sangat aneh. Putra Mahkota Yama juga merasakan tatapan aneh para prajurit di dermaga. Tiba-tiba pipinya terasa panas membara. Kebencian hatinya terhadap Zuo Wen bisa dikatakan lebih dalam. Bukankah sebaiknya kamu melepaskan Yama sekarang? Suara menusuk lainnya terdengar. Asura Lidi juga telah tiba. Pada saat ini, dia berhenti sekitar 10 meter dari Zuo Wen dan menatap Zuo Wen dengan dingin. Asura Lidi, dari mana asal anak ini? Beraninya kamu menggunakan Putra Mahkota Yama untuk mengancam Asura Lidi. Semua orang di dermaga mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat Asura yang menyerang dengan marah. Segera setelah itu, keributan yang sangat provokatif terjadi. Mundur 100 meter dulu, lalu aku akan melepaskan Putra Mahkota Yama, kata Zuo Wen dengan tenang. Mendengar hal itu, tatapan Asura Lidi semakin tidak bersahabat. Namun, ketika dia melihat pedang pemecah pantang yang menempel di leher Putra Mahkota Yama, Asura Lidi mendengus dingin dan melakukan apa yang diperintahkan. Asura Lidi sangat kooperatif, Zuo Wen mengangguk. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan Sun Moon Sattel dari cincin rohnya. Dia membuka pintu kabin Sun Moon Sattel dan berkata kepada Ziyang, masuklah dulu. Ziyang mengangguk dan memasuki Sun Moon Sattel tanpa ragu-ragu. Tangan kiri Zuo Wen mengembunkan bola energi berwarna merah darah dan diam-diam menempelkannya ke punggung Putra Mahkota Yama. Aku akan mengembalikan sampah ini padamu. Selamat tinggal. Dengan dorongan tangan kanannya, Zuo Wen mendorong Putra Mahkota Yama Sattel. Tangan kanannya menamparkan panel kontrol dan Yuan Power melonjak masuk. Segera, ekor Sun Moon Sattel memuntahkan gas biru tua. Mencoba melarikan diri. Apakah menurut Anda itu mungkin? Saat Zuo Wen mendorong Putra Mahkota Yama menjauh, Asura Lidi tertawa sinis. Kakinya tiba-tiba menginjak dan dia muncul di atas pesawat ulang-alik matahari bulan seolah-olah dia telah berteleportasi. Tangan kanannya meledak dengan Yuan Power yang menakutkan dan meledak. Pada saat yang sama, sembilan bintang kaisar di sekitarnya menabrak pesawat ulang-alik matahari bulan tanpa mempedulikan nyawa mereka. Boom-boom-boom. Tabrakan hebat tersebut menyebabkan pupil Zuo Wen menyusut hingga seukuran jarum. Zuo Wen dan Ziang, yang sedang duduk di kabin, keduanya terhuyung dan hampir terjatuh. Orang tua ini sudah lama menunggu momen ini. Tatapan Zuo Wen sangat dingin. Tangan kanannya menghantam panel kontrol dan Yuan Power melonjak ke Sun Moon Sattel. Seketika, gas di bagian ekor Sun Moon Sattel naik hingga batasnya. Kemudian, itu berubah menjadi bayangan dan mengalir ke lautan kesengsaraan. Ekspresi Asura Lidi sedikit berubah. Dia segera didorong mundur puluhan langkah oleh kekuatan kuat dari Sun Moon Sattel. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, dia menemukan bahwa pesawat ulang-alik matahari dan bulan sudah berjarak 100 meter dari lautan kesengsaraan. Dengan kecepatan Sun Moon Sattel, akan sulit bagi Asura Lidi untuk mengejar ketertinggalannya. Meskipun ia memiliki sesuatu yang mirip dengan Sun Moon Sattel, perbedaan kecepatan antara keduanya tidak terlalu besar. Peluang untuk mengejar ketinggalan bahkan lebih rendah. Bajingan, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Asura Lidi dengan dingin mendengus. Segera setelah itu, dia datang ke sisi Putra Mahkota Yama dan dengan cermat memeriksa luka-luka Putra Mahkota Yama. Setelah mengetahui bahwa tidak ada masalah besar, dia menghela nafas lega. Ayah, apakah kita akan membiarkan bajingan ini pergi seperti ini? Kata Putra Mahkota Yama dengan sengit. Setelah dikalahkan dua kali oleh Zwawen dan diposisikan terbalik di depan semua orang, kebencian Putra Mahkota Yama terhadap Zwawen hampir meluap. Tidak ada jalan lain. Anak ini memiliki sesuatu seperti Sun Moon Sattel. Pada dasarnya mustahil bagi kita untuk mengejarnya begitu dia memasuki lautan kesengsaraan. Asura Lidi menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Bahkan dia sedikit tertekan. Awalnya, seharusnya mudah untuk mendapatkan sumber kristal darah dan pedang pembantai sumpah. Namun, dia tidak menyangka hal itu akan membuahkan hasil seperti itu. Untungnya, kamu baik-baik saja. Asura Lidi menepuk bahu Putra Mahkota Yama. Saat dia hendak membiarkan Putra Mahkota Yama meninggalkan tempat ini bersamanya, dia melihat wajah Putra Mahkota Yama menjadi sangat merah. Seolah-olah ada tungku besar yang menyala-nyala di tubuhnya. Ayah, aku, merasa sangat tidak nyaman. Putra Mahkota Yama menangkap Asura Lidi. Ekspresi tidak nyaman di wajahnya menjadi semakin intens. Kemudian, energi mengerikan meledak dari tubuh Putra Mahkota Yama. Ledakan. Energi berwarna merah darah menyebar dan langsung menelan Asura Lidi. Segera setelah itu, kerumunan di dermaga terkejut saat mengetahui Putra Mahkota Yama telah meledak. Apalagi ledakan tersebut membentuk bola ledakan berwarna merah darah yang menyelimuti Asura Lidi. Ah, brengsek, beraninya kamu menahan diri seperti ini. Jangan biarkan aku melihatmu di masa depan. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengenaskan. Bola ledakan berwarna merah darah itu tidak bertahan lama. Segera setelah itu, ia dibubarkan oleh energi yang sangat menakutkan. Kemudian, sosok Asura Lidi yang sedikit babak belur terungkap. Saat ini, pakaian Asura Lidi terkoyak akibat ledakan. Rambutnya juga berantakan. Matanya sangat merah dan dipenuhi amarah yang mengerikan. 1145 Menyampaikan sumbernya. Suara mendesing. Di atas lautan kepahitan yang tak terbatas, pesawat ulang alik matahari bulan menyeret asap biru yang panjang saat menyapu lautan. Pada saat ini, Zua Wen, yang sedang duduk di kabin pesawat ulang alik, menunjukkan senyuman dingin. Tidak lama setelah Sun Mun Satel pergi, dia mengaktifkan energi darah yang dia tinggalkan pada Putra Mahkota Yama. Energi darah itu cukup untuk membunuh Putra Mahkota Yama, yang berada di puncak alam Empirean. Namun, tidak mudah membunuh Asura. Namun untuk bisa membunuh Putra Mahkota Yama di depan Asura, Zua Wen telah mencapai tujuannya. Awalnya, Zua Wen meninggalkan energi darah pada Putra Mahkota Yama sebagai tindakan pencegahan. Jika Asura menepati janjinya dan melepaskannya, Zua Wen tidak akan mengaktifkan energi darah yang tersembunyi di tubuh Putra Mahkota Yama. Sayangnya, Asura terlalu mengingkari janjinya. Saat Zua Wen melepaskan Putra Mahkota Yama, dia segera menyerang Zua Wen. Karena pihak lain sangat tidak berperasaan, Zua Wen tentu saja tidak dapat disalahkan karena bersikap tidak adil. Saatnya kembali ke Akademi untuk menyerahkan misi. Dengan membalikan tangan kanannya, sumber Pulau Asura muncul di telapak tangan Zua Wen. Saat ini, sumber Pulau Asura sepertiga lebih kecil dari sebelumnya, dan sepertiganya telah diserap oleh Zua Wen. Setelah menyerap sepertiga sumbernya, Zua Wen dengan jelas merasakan bahwa bakat dan meridiannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Efek ini secara langsung tercermin dalam kecepatan penyerapan energi yuan dari budidaya Zua Wen yang meningkat beberapa kali lipat. Setelah merasakan efek kuat dari sumber Pulau Asura, Zua Wen secara alami tidak akan melepaskan sumber energi yang tersisa. Namun, karena benda ini perlu digunakan sebagai bukti, Zua Wen berencana menyerap sepertiganya dan meninggalkan sepertiga sisanya sebagai bukti di Akademi. Sekitar setengah bulan kemudian, Zua Wen, yang menaiki Sun Moon Sattel, akhirnya tiba di Pulau Roh menguntungkan. Di bawah tatapan iri dari siswa yang tak terhitung jumlahnya, Zua Wen dan Ziang berjalan keluar dari Sun Moon Sattel dan segera bergegas menuju kota utama. Setelah sampai di kota utama, Zua Wen mengatur agar Ziang kembali ke kediaman aslinya, sementara Zua Wen langsung berjalan menuju Akademi. Tahukah kalian bahwa Sky Capital Peak sebenarnya secara langsung mengkonfirmasi lima murid terdaftar kali ini? Apa? Secara langsung mengkonfirmasi lima murid dalam nama? Bukankah perebutan sumber pulau hanyalah persyaratan pertama dari para murid dalam nama? Bagaimana hal itu bisa dikonfirmasi begitu cepat? Kau tidak tahu, kelima murid dalam nama ini adalah lima besar daftar penguasa surgawi. Sumber dari kelima pulau ini adalah pulau terkuat di Laut Pahit. Sumber energi dari pulau-pulau ini jauh lebih kuat daripada pulau-pulau lainnya di Laut Pahit. Lautan kepahitan, jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya mendapatkannya. Jadi, orang-orang dari Sky Capital Peak datang dan memastikan nama murid nominalnya. Bukankah itu berarti murid-murid Akademi lain tidak punya peluang? Bukannya mereka tidak memiliki kesempatan. Dikatakan bahwa ini adalah murid dalam nama angkatan pertama, dan sisanya memiliki persyaratan lain. Jika mereka melengkapi persyaratan berikut, mereka masih memiliki kesempatan untuk masuk. Sebutkan murid-muridnya. Saat dia masuk ke Akademi, telinga Zhuowen berdenging tentang masalah murid yang disebutkan namanya. Apa yang menyebabkan Zhuowen agak terkejut adalah bahwa anggota Sky Capital Peak sebenarnya telah memutuskan lima murid yang disebutkan namanya sebelumnya. Mereka yang bisa mendapatkan sumber energi dari lima pulau terkuat di Laut Pahit akan bisa mendapatkan tempat murid atas nama terlebih dahulu. Itu bagus, ini akan menghemat banyak tenaga saya. Namun, Zhuowen tidak khawatir, melainkan bahagia. Pulau Asura adalah salah satu dari lima pulau terkuat di Laut Pahit, dan sumber energi yang diperolehnya berasal dari Pulau Asura. Dengan sumber energi pulau seperti itu, dia juga bisa menjadi murid dalam nama terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, semangat Zhuowen bergetar. Setelah menanyakan tentang tempat di mana orang-orang dari Sky Capital Peak akan menguji sumber energi pulau tersebut, dia langsung bergegas menuju tujuan. Tempat di mana orang-orang dari Sky Capital Peak akan menguji sumber energi pulau itu adalah Alun-Alun di depan Menara Budidaya. Setelah sampai di Alun-Alun, Zhuowen menemukan bahwa Alun-Alun itu penuh dengan orang. Arus orangnya cukup menakutkan, bahkan membentuk antrean panjang. Di depan barisan, ada meja kristal. Pada saat ini, seorang pemuda berbaju biru sedang duduk malas di konter. Zhuowen mengenali orang ini. Dia adalah salah satu dari enam jenius akademi dalam yang dibawa oleh Penatua Huixi dari Sky Capital Peak. Aura pemuda berbaju biru ini tidak lemah. Dia sebenarnya telah mencapai alam kaisar tingkat pertama. Dilihat dari usianya, dia baru berusia 27 atau 28 tahun. Kemungkinan hanya akademi dalam yang bisa membina ahli kaisar rilem muda seperti itu. Pada saat ini, di depan barisan, seorang pemuda dengan mata penuh harap memegang bola cahaya putih susu dan meletakkannya di depan pemuda berbaju biru. Ada sedikit rasa gugup di wajahnya yang memerah. Lulus. Anda harus tahu aturannya. Tinggalkan sumber energi bersama saya dan daftarkan nama Anda. Pemuda berbaju biru melirik bola cahaya putih susu dan dengan santai menyimpannya di cincin rohnya. Setelah mendaftarkan namanya, dia dengan malas melambaikan tangannya ke arah pemuda itu, membiarkannya pergi. Pemuda berbaju biru itu tidak merasa risih dengan sikap agak kasar dari pemuda berbaju biru itu. Sebaliknya, dia dengan bersemangat meninggalkan barisan, matanya dipenuhi kegembiraan. Melihat pemandangan di meja kristal, Zouan mengerutkan kening. Pemuda dari Sky Capital Peak ini sebenarnya berniat mengambil sumber energi pulau itu. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Zouan. Untungnya, saya tidak sepenuhnya menyerap sumber energi pulau itu. Kalau tidak, akan sulit untuk melaporkannya kembali. Bergumam dengan suara rendah, Zouan sedikit mengernyit. Zouan merasa sedikit tidak nyaman dengan tindakan mengambil sumber energi pulau itu. Bagaimanapun, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya dari Pulau Asura. Sekarang dia harus menyerahkannya kepada orang-orang dari Sky Capital Peak, siapapun akan merasa sedikit tidak nyaman. Waktu berangsur-angsur berlalu, segera, giliran Zouan. Pemuda berbaju biru di meja kristal memandang Zouan dengan acu-ta'acu dan berkata, keluarkan sumber energi pulau itu dan daftarkan namamu di sini. Saat dia berbicara, pemuda berbaju biru melambaikan tangan kanannya dan layar cahaya muncul di meja kristal. Saat ini, sederet nama muncul di layar terang. Di antara mereka, nama yang paling mempesona adalah Evil Moon, Diba, Moyan Wushang, King Yin, dan DC. Zouan tahu bahwa kelima orang ini seharusnya memperoleh sumber energi dari lima pulau terkuat di Laut Pahit. Oleh karena itu, orang-orang dari Sky Capital Peak membuat pengecualian dan mempromosikan mereka menjadi murid terlebih dahulu. Kakak senior, konon mereka yang bisa mendapatkan sumber energi dari lima pulau terkuat di Laut Pahit akan bisa dipromosikan menjadi murid Sky Capital Peak. Zouan bertanya dengan sopan. Pemuda berbaju biru itu mengukur Zouan dan menemukan bahwa Zouan juga merupakan prajurit puncak Empirean. Ketidak sabaran di matanya sedikit memudar saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, memang benar demikian. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa sumber energi pulau yang Anda peroleh adalah milik salah satu dari lima pulau terkuat? Zouan menyeringai dan segera melambaikan tangan kanannya. Ia mengeluarkan sumber energi pulau Asura dan berkata, ini adalah sumber energi pulau Asura. Menurut saya pulau Asura harus dianggap sebagai salah satu dari lima pulau terkuat, bukan? Oh, ini sebenarnya adalah sumber energi pulau Asura. Mendengar kata-kata ini, pemuda berbaju biru menunjukkan sedikit kewaspadaan di matanya. Dia segera mengambil sumber energi dari tangan Zouan dan mengamatinya sejenak. Awalnya dia sangat gembira, tapi kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, ini memang sumber energi pulau Asura. Namun, kenapa luasnya begitu kecil? Itu setengah dari apa yang dibasrahkan? Mungkinkah Anda telah menyerap sebagian dari sumber energi? Zouan terkejut, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata, kakak senior benar. Saya memang telah menyerap sebagian dari sumber energi. Mendengar kata-kata tersebut, tatapan pemuda berpakaian biru itu langsung berubah tajam. Dia menilai Zouan dan dengan dingin mendengus, kamu cukup oportunis. Namun, karena kamu benar-benar telah merebut sumber energi pulau Asura, aku tidak akan mempersulitmu. Pertama, daftarkan namamu. Sebentar lagi, aku saya akan membawa Anda menemui Elder Grey Pavilion dan membiarkan dia mengambil keputusan. Zouan mengerutkan kening, pemuda berbaju biru itu sangat sombong. Meskipun Zouan telah menyerap sebagian dari sumbernya, dia masih menyimpan banyak. Pemuda berbaju biru tidak bermaksud untuk mempromosikannya menjadi murid nominal. Sebaliknya, dia ingin membiarkan Penatua Huasi mengambil keputusan. Namun, Zouan juga tahu bahwa keputusan untuk menjadi murid terdaftar tidak ada di tangannya. Sebaliknya, itu berada di tangan anggota Sky Capital Peak yang datang kali ini. Oleh karena itu, dia menganggukkan kepalanya dan mendaftarkan namanya. Kemudian, dia berdiri agak jauh dari pemuda berpakaian biru dan menunggu dalam diam. Kamu adalah Zouan. Melihat Zouan mendaftarkan namanya, pemuda berbaju biru itu mengungkapkan ekspresi aneh. Dia tidak bisa tidak bertanya pada Zouan. Iya, apakah ada masalah? Pemuda berbaju biru itu menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tidak ada. Kakak muda, tunggu aku sebentar. Setelah saya menyelesaikan pemeriksaan ini, saya akan membawa Anda menemui Penatua Huasi. Setelah dia selesai berbicara, pemuda berbaju biru memeriksa kembali kelompok pembudidaya di belakangnya. Zouan mengerutkan kening. Dia dengan jelas merasakan bahwa ketika pemuda berbaju biru mengetahui bahwa namanya adalah Zouan, matanya menunjukkan sedikit keheranan. Seolah-olah dia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Jejak emosi ini sangat halus, tetapi masih tertangkap oleh Zouan. Mungkinkah aku salah? Zouan bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap tajam ke arah pemuda berbaju biru itu. Setelah sekitar 4 jam, pemuda berpakaian biru itu akhirnya selesai menginspeksi semua siswa yang sedang menginspeksi esensi pulau hari ini. Dia meregangkan pinggangnya yang malas, menatap Zouan dengan acuh-ta'acuh dan berkata, kamu, ikuti aku. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju sisi timur alun-alun. Zouan diam-diam mengikuti di belakang pemuda berbaju biru itu. Sepanjang perjalanan, keduanya tidak berkomunikasi sama sekali. Suasananya agak tidak bernyawa. Setelah berjalan sekitar 1 jam, pemuda berpakaian biru itu membawa Zouan ke halaman dengan lingkungan yang cukup elegan. Zouan secara alami mengenali halaman ini. Itu sebenarnya adalah ruang belajar tempat kepala sekolah akademi luar tinggal. 10 siswa baru teratas telah menerima hadiah dari tempat ini sebelumnya. Setelah sampai di halaman, Zouan langsung melihat pohon yang mengjulang tinggi ditanam di tengah halaman. Saat ini, ada papan catur yang diletakkan di bawah pohon. Di kedua sisi papan catur ada dua sosok. Ding! Suara bidak catur yang ditempatkan secara teratur bergema di seluruh halaman, menambah sedikit perasaan tenang dan luas di halaman yang tenang. Kedua sosok ini adalah lelaki tua di usia senja. Salah satunya mengenakan jubah putih dan berwajah baik. Dia adalah Dekan Akademi Luar. 1146. Tidak yakin. Di belakang Penatua Huixi, ada lima pemuda lainnya yang berusia di bawah 30 tahun. Aura mereka sangat kuat, dan mereka jelas berada di atas alam kaisar. Selain lima orang jenius dari Sky Capital Peak, ada lima sosok lainnya yang berdiri di belakang Dekan. Zouan bukanlah orang asing bagi mereka. Mereka adalah lima jenius teratas dari halaman luar, Evil Moon, Diba, Moyan Wushang, King Yin, dan Sea Emperor. Dekan dan Penatua Huixi sangat fokus. Kedatangan Zouan dan pemuda berpakaian biru sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Sebaliknya, para jenius yang berdiri di belakang kedua lelaki tua itu semuanya memandang Zouan dan pemuda berpakaian biru itu. Lima jenius dari Sky Capital Peak baik-baik saja, tetapi lima jenius teratas dari halaman luar yang berdiri di belakang Dekan menatap Zouan dengan takjub. Evil Moon, yang merupakan pemimpinnya, menatap Zouan dengan kilatan dingin di matanya, seolah dia akan melahap Zouan kapan saja. Zouan secara alami merasakan tatapan bermusuhan dari Evil Moon, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Dekan dan Penatua Huixi. Seluruh halaman tampak sangat sepi. Hanya suara kedua lelaki tua yang memukul papan catur saat mereka sedang bermain catur yang terdengar jelas saat ini. Tak seorang pun di halaman bersuara. Mereka hanya diam menyaksikan kedua lelaki tua itu bermain dengan serius. Zouan tidak sedang terburu-buru. Dia mengikuti di belakang pemuda berpakaian biru itu dan mengarahkan pandangannya pada kedua lelaki tua itu. Dia diam-diam menunggu permainan berakhir. Haha, Bayan, aku akhirnya memenangkan permainan ini, kan? Setelah kalah berkali-kali darimu, akhirnya aku memenangkan permainan ini. Itu tidak mudah. Penatua Huixi tertawa, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dekan perlahan menarik tangan kanannya dari papan catur dan berkata sambil tersenyum tipis, Huixi, aku mengaku kalah dalam permainan ini. Melihat Dekan mengakui kekalahan dengan begitu mudah, Penatua Huixi bertanya dengan ragu, Bayan, kamu tidak bersikap lunak padaku, bukan? Dekan melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak bersikap lunak terhadap Anda. Saya kalah. Mendengar ini, Penatua Huixi merasa lega. Dia terkeke dan mengalihkan pandangannya ke pemuda berpakaian biru dan zuawan yang baru saja memasuki halaman. Lanjue, bukankah kamu pergi untuk memeriksa asal-muasal pulau itu? Kenapa kamu ada di sini sekarang? Penatua Huixi bertanya dengan lemah. Pemuda berpakaian biru bernama Lanjue berkata dengan hormat, Tetua, asal-usul pulau ini pada dasarnya telah selesai hari ini. Selain itu, pemuda ini telah memperoleh pulau asal Asura, salah satu dari lima pulau terkuat. Jadi dia bermaksud melamar menjadi murid terdaftar. Oh, si kecil ini juga mendapatkan asal-usul salah satu dari lima pulau terkuat. Jejak keheranan muncul di mata Penatua Huixi saat dia memandang zuawan. Tatapan dekan juga tertuju pada zuawan dan senyum di wajahnya semakin lebar. Jelas dia cukup senang karena zuawan telah memperoleh sumber energi pulau Asura. Lima jenius teratas dalam daftar penguasa surgawi di belakang dekan kurang lebih terkejut. Moyan Wuxiang dan King Yin saling memandang dengan ekspresi aneh. Mata Evil Moon suram, Diba, yang berada di samping Evil Moon, sedikit mengernyit. Asal-usul yang diperolehnya adalah asal-usul pulau Asura. Hanya ada tiga orang yang bersaing untuk mendapatkan origin. Selain dia, ada putra makota Yama dan pemuda misterius berwajah hitam. Zuawan tidak ada di antara mereka. Setelah kembali ke pulau dewa unggul, Zuawan memulihkan penampilannya. Diba tidak mengasosiasikan Zuawan dengan pemuda berwajah hitam itu. Karena itu masalahnya, pemuda ini memiliki kualifikasi untuk menjadi murid dalam nama terlebih dahulu. Kamu dapat memutuskan masalah ini. Tidak perlu melamarku. Penatua Huixi melambaikan tangannya. Mata Lanjue berkedip. Dia datang ke depan Penatua Huixi dan menjentikan jarinya. Dia mengambil asal-usul pulau Asura yang diperoleh Zuawan dan menyerahkannya kepada Penatua Huixi. Elder, pemuda ini telah menyerap sebagian besar asal-usul pulau Asura, hanya menyisakan sedikit saja. Itu sebabnya saya di sini untuk meminta pendapat Anda. Penatua Huixi menyipitkan matanya ketika dia melihat sejumlah kecil asal pulau Asura di tangan Lanjue. Dia memandang Zuawan dengan acu-ta'acu dan berkata, Kamu cukup berani. Kamu benar-benar menyerap begitu banyak asal-usul pulau Asura. Awalnya, aku ingin mempromosikanmu menjadi murid dalam nama terlebih dahulu. Sekarang, sepertinya aku harus menunggu. Ada persyaratan lain. Ayo temui aku setelah kamu menyelesaikannya. Saat itu, aku akan memutuskan jika kamu bisa menjadi murid dalam nama. Banyak orang di halaman mengungkapkan ekspresi mengejek ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Huixi. Tatapan mereka ketika melihat Zuawan sangat aneh. Bocah ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Perebutan esensi pulau ini pada awalnya dimaksudkan untuk diserahkan kepada Sky Capital Peak. Menyerap sedikit asal pulau Asura bukanlah masalah besar. Namun, Zuawan telah secara langsung menyerap dua per tiga dari asal-usul pulau Asura. Dia telah menyerap sebagian besar asal-usul pulau Asura dan menyerahkan sebagian kecilnya. Penatua Huixi secara alami tidak senang. Bagaimana dia bisa membiarkan Zuawan menjadi murid dalam nama terlebih dahulu? Sungguh orang yang bodoh. Dia sebenarnya berani menyerap asal-usul pulau Asura tanpa izin. Tetua Huixi, menurutku orang seperti ini tidak pantas menjadi murid dalam nama. Tidak perlu memberinya kesempatan untuk memenuhinya. Persyaratan yang tersisa, Siiwe tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas. Saudara Siiwe benar, saya juga mengikuti kompetisi asal-usul pulau Asura. Hanya ada tiga orang yang bisa mendapatkan asal-usul pulau Asura. Dia menggunakan cara tercelah untuk mendapatkan asal-usul pulau Asura. Orang seperti ini tidak pantas memasuki halaman dalam, kata Diba Acuh Ta'acuh. Moyan Huixi mengangkat alisnya dan dengan dingin menjawab, Zuawan mampu memperoleh asal-usul pulau Asura. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan dan potensi. Jenius semacam ini lebih dari cukup untuk menjadi murid dalam nama Sky Capital Peak. Huixi benar, kekuatan dan potensi Zuawan tidak lebih buruk dari beberapa orang. Mengapa dia tidak bisa menjadi murid dalam nama? Suara lembut bergema dari samping, mendukung Zuawan. Zuawan diam-diam berdiri di tempat yang sama. Perhatiannya tertuju pada Penatua Huixi. Matanya berangsur-angsur menjadi suram. Penatua Huixi telah mengambil asal-usul pulau Asura, tetapi dia tidak bermaksud untuk mempromosikannya menjadi murid dalam nama. Apakah hanya karena Zuawan telah menyerap sebagian asal-usul pulau Asura? Alasan ini terlalu konyol. Huixi. Bakat Zuawan memang sangat kuat. Saya pikir orang jenius seperti ini seharusnya layak menjadi murid Sky Capital Peak, bukan. Dekan yang tampak baik hati itu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Bayi Yan, apakah Anda akan membelah si kecil ini? Penatua Huixi mengerutkan kening. Dekan menganggup dan berkata sambil tersenyum, bakat dan potensi si kecil ini memang luar biasa. Menurutku kamu, Huixi, juga orang yang mencintai bakat. Kamu tidak akan membiarkan kejeniusan seperti ini lolos begitu saja, kanan? Dekan, Tuan, Zuawan ini tidak memedulikan hukum. Dia sombong dan angkuh, apalagi bakatnya juga tidak begitu bagus. Anda tidak dapat melindungi semut seperti ini, seperti ini. Jika semut semacam ini menjadi murid Sky Capital Peak, itu akan benar-benar merusak reputasi Sky Capital Peak, kata Siue sambil tersenyum dingin. Penatua Huixi menganggup dan berkata kepada Dekan, Bayi Yan, bukannya aku tidak mau mempertimbangkannya, tapi seperti yang dikatakan Siue, lelaki kecil ini memang agak berani. Terlebih lagi, sikapnya tidak terlalu baik. Tidak masalah jika dia menyerap sedikit sumber energi Pulau Asura, tapi makhluk kecil ini menyerap sebagian besarnya. Dia jelas-jelas pria yang egois. Saya harus mempertimbangkan orang seperti ini yang berperilaku buruk sebelum memutuskan untuk membiarkan dia masuk ke pelataran dalam. Dekan mengerutkan kening. Kata-kata Penatua Huixi dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud menerima Zuawen sebagai murid dalam nama. Lan Jue, Anda dapat mengirim tamu itu keluar, kata Penatua Huixi acuh tak acuh. Pemuda berpakaian biru itu menganggup dan segera berbalik. Dia melirik ke arah Zuawen dan berkata, maksud Penatua Huixi sudah sangat jelas. Saya rasa saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ayo pergi. Namun, Zuawen berdiri di tempatnya seperti batu besar. Dia dengan tenang menatap Penatua Huixi dan berkata, saya tidak menerima ini. Hem. Penatua Huixi, yang awalnya mengabaikan Zuawen, perlahan berbalik. Tatapan dinginnya tertuju pada Zuawen saat dia berkata, kamu bilang kamu tidak menerima ini. Ya, saya tidak menerima ini. Kekuatanku lebih kuat dari Kaisar Si, Kaisar Ba, dan Siiwe. Jika mereka bisa menjadi murid Sky Capital Peak, mengapa saya tidak? Zuawen menunjuk ke arah Siiwe dan dua lainnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Saat kata-kata ini keluar, Siiwe, Kaisar Ba, dan Kaisar Si menyipitkan mata. Zuawen ini terlalu sombong. Ia justru berani menyebut mereka bertiga sampah. Terutama Siiwe. Rasa dingin di matanya sangat pekat. Dia bahkan tega membunuh Zuawen. Oh, Anda sangat percaya diri. Namun, berdasarkan perkataan Anda, apakah Anda pikir Anda memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka bertiga? Penatua Huixi menyipitkan matanya dan suaranya menjadi dingin. Zuawen berkata dia tidak menerima hal ini dihadapannya, yang tentu saja membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tentu saja tidak. Zuawen menggelengkan kepalanya dan memandang Siiwe, Kaisar Ba, dan Kaisar Si. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kalian bertiga berencana untuk datang bersamaku? Atau satu persatu? Saat kata-kata ini keluar, suasana di halaman menjadi sangat aneh. Tidak hanya beberapa orang jenius di Sky Capital Peak, tetapi bahkan Mo Yan Wuxiang dan King Yin memandang Zuawen dengan aneh. Kelopak mata Siiwe, Kaisar Ba, dan Kaisar Si bergerak-gerak. Segera setelah itu, mata mereka dipenuhi amarah. Bocah ini terlalu sombong. Dia sebenarnya berani melompat ke atas kepala mereka. Dia tidak tahu bagaimana caranya mati. Alasan mengapa Zuawen memilih ketiganya tentu saja karena dia memiliki konflik langsung atau tidak langsung dengan mereka. Karena itu, dia mengincar mereka bertiga. Apakah aku memerlukan Kaisar Ba dan Siiwe untuk menghadapi semut sepertimu? Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Kaisar Si dengan dingin mendengus dan melangkah maju. Dia muncul di atas Zuawen seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan Yuan Power yang menakutkan melonjak. Itu membentuk sebuah gunung besar di langit. Dia mengayunkan tangan kanannya dan seketika, gunung Yuan Power terbang di atas kepala Zuawen. 1147. Memprovokasi bulan jahat. Memotong. Saat dia menghancurkan gunung Yuan Li, Zuawen telah tiba di depan Kaisar Si. Seven kills Sabre dipenuhi dengan aura pembunuhan yang mengerikan. Dengan momentum yang tak tergoyahkan, serangan itu menyapu titik-titik vital Kaisar Si. Merasakan Sabre Ki yang tajam dari Seven kills Sabre, kelopak mata Kaisar Si bergerak-gerak. Perasaan krisis yang kuat muncul di hatinya. Kedatangan Kaisar. Saat perasaan krisis ini menyebar ke seluruh pikirannya, Kaisar Si tidak ragu-ragu untuk menggunakan jurus terkuatnya, Advent of the Emperor. Ledakan. Yuan Li yang kuat meledak dari tubuhnya seperti badai yang mengerikan, menyapu langit. Itu berubah menjadi bayangan Kaisar yang tingginya puluhan kaki. Saat bayangan Kaisar membuka dan menutup matanya, cahaya terang muncul, seperti bintang yang menyilaukan di langit malam. Bang. Begitu bayangan Kaisar muncul, sebuah tangan besar seperti kipas turun, langsung menghantam kepala Zuowen. Energi mengerikan itu membentuk angin bersiul, hampir membentuk badai tak berujung yang memenuhi seluruh langit. Kebingungan tingkat kedua. Zuowen secara langsung mengaktifkan keadaan kekacauan tahap kedua, rambut merah darah berkibar, kidarah memancar keluar, tujuh pedang pembunuh sebenarnya tidak mengelak atau menghindari tangan besar hantu Kaisar yang turun. Merusak. Suara acu-ta'acu terdengar, dan Seven Killsabre melintas. Kemudian, seluruh lengan kanan bayangan Kaisar diserang dan dihancurkan oleh aura pembantaian iblis yang menakutkan. Saat lengan kanan bayangan Kaisar hancur, Zuowen menembak dan langsung tiba di depan Kaisar Si. Seven Killsabre menebas lagi. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Pupil Kaisar Si menyusut hingga seukuran jarum. Saat dia melihat Zuowen dengan rapi memotong lengan kanan bayangan Kaisar, Kaisar Si sudah merasakan Zuowen ini begitu kuat hingga mencekik. Astaga! Seven Killsabre semakin dekat. Kaisar Si mengertakkan gigi, melambaikan lengan bajunya, dan mengeluarkan roda abu-abu. Dia menggunakannya untuk memblokir di depannya, ingin memblokir serangan Zuowen. Ledakan. Seven Killsabre dan rodanya bertabrakan dengan keras. Kemudian, keduanya membeku di udara, seolah waktu telah berhenti. Merusak. Sebelum di Si bisa bernapas lega, suara dingin Zuowen terdengar. Kemudian, kekuatan yang sangat menakutkan menyebar dari bilah tujuh pedang pembunuh. Retakan. Lalu, Kaisar Si terkejut karena roletnya hancur dan Saber Ki yang tajam melewatinya. Mundur. Kaisar Si dimengangkat tangannya, menahan Saber Ki yang menakutkan, dan terus mundur. Dia benar-benar mundur hampir seratus langkah, dan punggungnya membentur dinding di tepi halaman. Kemudian, kekuatan mengerikan itu menyebabkan dinding di belakangnya hancur berkeping-keping. Poci. Kaisar Si memuntahkan seteguk darah, dan ekspresinya menjadi lebih putus asa. Ketika orang lain di halaman melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Bagaimanapun, Kaisar Si adalah eksistensi yang berada di peringkat kelima dalam daftar kemuliaan ilahi. Puncak budidaya yang mulia surgawi sebenarnya dikalahkan dengan mudah oleh Zuawan. Apakah anak kecil ini juga telah mencapai puncak alam Empirean? Tatapan penuh arti dari dekan tertuju pada Zuawan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam sambil tersenyum. Astaga! Diba datang ke sisi Kaisar Si didan memandangi adik laki-lakinya yang putus asa. Matanya menunjukkan rasa dingin yang menusup tulang, dan kemudian dia menatap dingin ke arah Zuawan dan berkata, Kita semua adalah sesama murid, tetapi kamu sebenarnya sangat kejam. Sepertinya kamu benar-benar tidak menghormati hukum. Namun Zuawan mencemoh dan berkata, Apakah seranganku ini dianggap berat? Bukankah kamu hanya mencoba mencari alasan untuk menyerangku dengan mengatakan ini? Tidak perlu membuang banyak waktu. Serang saja, karena menurutku, tidak banyak perbedaan antara kamu dan Kaisar Sidi. Wajah dibabergedut saat mendengar ini. Zuawan terkutuk ini sungguh kasar. Dia sebenarnya berani mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Yang lain juga tertarik. Tampaknya Zuawan benar-benar berencana untuk menantang para jenius dalam daftar kemuliaan ilahi yang sudah menjadi murid dalam nama. Penatua Huaksi tidak menghentikan mereka, tetapi hanya menyaksikan semua ini dengan acuh-ta'acuh. Meskipun dia agak terkejut bahwa Zuawan telah mengalahkan Kaisar Sidi, bagi Penatua Huaksi, yang kekuatannya telah mencapai puncak Kaisar Rilem tingkat menengah, pertempuran semacam ini di bawah Kaisar Rilem hanyalah permainan anak-anak. Bagus-bagus-bagus. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu melihat dengan baik kekuatanku. Jika saatnya tiba, Anda akan menyesali kata-kata kasar Anda sekarang. Diba sangat marah hingga dia tertawa. Setelah berhadapan dengan Kaisar Sidi, dia mengambil satu langkah ke depan dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Diba berada di peringkat kedua dalam daftar kemuliaan ilahi, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Kaisar Sidi. Dikatakan bahwa kekuatannya sebanding dengan Kaisar Rilem tingkat pertama, yang setara dengan Putra Mahkota Yama dari Pulau Asura. Namun, Diba tidak memiliki senjata Kaisar, jadi dari segi fondasi dan kekuatan, Putra Mahkota Yama sebenarnya lebih unggul. Pada saat ini, Zuowen ingin membangun kekuatannya dan membuktikan kekuatannya kepada Penatu Wahuaksi. Oleh karena itu, dia tidak akan menahan diri sedikitpun. Dia harus mengalahkan dibatan Paragu-Ragu untuk mencapai efek membangun kekuatannya. Kebingungan tingkat ketiga. Dengan teriakan pelan, Zuowen tidak mundur. Sebaliknya, dia berinisiatif menyerang Diba. Pada saat yang sama, delapan lautan darah menyembur keluar dari kehampaan dan mengelilingi Zuowen, membuatnya tampak seperti iblis atau dewa. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan dengan sengit di udara. Gaya bertarung Diba sangat cocok dengan namanya. Dia liar dan sulit diatur, dan dia meninju dengan kekuatan seribu kati dengan tangan kosong. Setiap serangan membawa kekuatan mengerikan yang menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Tinju dan kaki orang ini sangat kuat. Zuowen menyipitkan matanya dan menebas dengan pedang tujuh pembunuh, mengincar dada Diba. Suara desisan tajam dari pedang yang membelah udara meledak entah dari mana, menstimulasi telinga orang banyak. Diba melontarkan pukulan dan menghantamkan pedang-pedang tujuh pembunuh dengan keras. Kemudian, suara benturan logam terdengar, dan gelombang udara yang sangat kuat dan menakutkan muncul di antara mereka berdua. Haha, tubuh fisiku sebanding dengan harta karun spiritual kerajaan. Hanya dengan harta karun spiritual kerajaanmu, kamu tidak akan mampu menembus pertahanan tubuh fisiku, suara arogan Diba bergema di udara, terdengar sangat lancang. Kata-katamu terdengar sangat familiar. Saat itu, ada seseorang yang mengatakan bahwa tubuh fisiknya sebanding dengan harta karun spiritual kerajaan di hadapanku, tetapi akhir ceritanya tidak terlalu bagus. Suara acuh-ta'acuh Zwa Wen terdengar. Kemudian, dia menyingkirkan pedang tujuh pembunuh dan mengeluarkan tombak berwarna merah darah dari cincin rohnya. Tombak berwarna merah darah ini adalah tombak Asura yang diambil Zwa Wen dari putra Mahkota Yama. Ketika dia kembali ke pulau roh unggul, dia telah berhasil menyempurnakan Asura Halbert. Pada saat ini, dia secara alami tidak merasa asing atau stagnan saat menggunakannya. Karena kamu sangat percaya diri dengan tubuh fisikmu, aku akan membiarkanmu merasakan senjata ini. Saat dia berbicara, tangan kiri Zwa Wen menekan ujung tombak sementara tangan kanannya mencengkeram tombak itu rat-rat. Sekali lagi, dia bergegas menuju tangan kanan Diba. Engah! Kali ini, ketika tangan kanan Diba yang awalnya tidak bisa dihancurkan bersentuhan dengan Asura Halbert, darah merah cerah bersemi. Diba berteriak kesakitan. Dia ingin menarik tangannya, tapi sayangnya, tangan kanan Zwa Wen bergerak dan tombaknya berputar dengan keras. Itu menembus lengan kanan Diba seperti tusuk sate kambing. Itu menembus telapak tangan Diba dan keluar dari bahu kanannya. Darah berceceran di udara. Engah! Zwa Wen tiba-tiba mengayunkan tombaknya, dan seluruh lengan kanan Diba dipotong oleh Asura Halbert. Diba menjerit kesakitan dan jatuh dari langit, jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, Diba akhirnya mengenali tombak di tangan Zwa Wen. Itu adalah Asura Halbert milik putra Mahkota Yama. Itu adalah senjata kaisar tingkat rendah. Namun, rasa sakit yang luar biasa tidak membuat Diba bertanya-tanya mengapa Asura Halbert muncul di tangan Zwa Wen. Apalagi situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk berpikir terlalu banyak. Senjata kaisar. Dekan dan Penatua Huasi mengangkat alis mereka dan memandang Zwa Wen dengan heran. Mereka tidak menyangka lelaki kecil ini memiliki senjata kaisar. Dia sangat tersembunyi. Orang-orang lain di halaman juga tampak terkejut. Di antara mereka, Evil Moon mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sedikit jelek. Dalam dua pertempuran tersebut, Zwa Wen telah mengalahkan kaisar Si dan kaisar Ba dengan sangat bersih. Bahkan dia sedikit terkejut dengan kecepatan peningkatan kekuatan pertempuran Zwa Wen. Meskipun senjata kaisar Zwa Wen, Asura Halbert, telah mengejutkan Dekan dan Penatua Huasi, hal itu tidak menarik perhatian mereka. Bagaimanapun, Asura Halbert hanyalah senjata kaisar tingkat rendah. Keduanya adalah ahli kaisar Rilem kelas menengah dan memiliki senjata kaisar kelas menengah. Senjata kaisar tingkat rendah tentu saja tidak menarik perhatian mereka. Apakah aku bilang kamu sampah? Zwa Wen berkata kepada Diba, yang terbaring di tanah, sambil perlahan mendarat di tanah. Pada saat itu, Diba telah menggunakan kekuatan Yuannya untuk menghentikan pendarahan di lengan kanannya yang patah. Dia berdiri, tapi dia tidak membantah kata-kata Zwa Wen. Sebaliknya, matanya dipenuhi kebencian. Dia tidak punya hak untuk membantah perkataan Zwa Wen. Yang pertama memang telah mengalahkannya di depan semua orang. Terlebih lagi, dia kalah dengan cara yang menyedihkan. Menjauh dari Diba, tatapan Zwa Wen tertuju pada Evil Moon, yang memiliki ekspresi jelek. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, giliranmu. Diba sangat tidak berguna. Aku ingin tahu apakah kamu, monster master surgawi nomor satu, dapat berbuat lebih baik. Ledakan. Ketika kata-kata provokatif Zwa Wen keluar, aura yang sangat menakutkan muncul dari tubuh Evil Moon. Yang terakhir memelototi Zwa Wen dan berkata, kamu sangat percaya diri setelah mengalahkan Diba dan Disi. Sampai-sampai menjadi sombong. Haha, kalau begitu, izinkan aku mengalahkanmu, ejek Zwa Wen. Kamu begitu sombong hanya karena kamu mendapatkan senjata Kaisar. Apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan hanya karena kamu memiliki senjata Kaisar? Aku akan mengirimu dari surga ke neraka dan memberitahumu betapa munafiknya kesombonganmu. Evil Moon maju selangkah dan menjentikan jarinya. Pedang hitam tipis muncul di telapak tangannya. Kekuatan Kaisar yang agak menakutkan menyebar dari pedang hitam ini. Aura Kaisar ini bertahan di sekitar bulan jahat, menciptakan wilayah seperti ruang hampa di sekelilingnya. Topan muncul dari sana, dan tampak menakutkan. Senjata Kaisar. Bulan jahat ini sebenarnya memiliki senjata Kaisar. Merasakan kekuatan Kaisar dari pedang hitam di tangan Evil Moon, banyak orang di sekitar halaman menyipitkan mata. Tentu saja tidak ada yang terkejut. 1148. Pemakan bulan. Pedang ini disebut Moon Devorer. Saya akan menggunakan pedang ini untuk memberitahu Anda betapa konyolnya kesombongan Anda. Evil Moon memegang pedang hitam panjang dan perlahan berjalan menuju Zuowen. Jumbai hitam di gagangnya bergoyang tertiup angin, dan aura ganas mengalir keluar. Seolah-olah tubuh Evil Moon ditutupi dengan pisau tajam saat ini. Evil Moon menggunakan Moon Devorer untuk membunuh ahli Rilem Kaisar tingkat pertama. Saya khawatir Zuowen dalam bahaya. Melihat Evil Moon yang perlahan berjalan menuju Zuowen dengan Moon Devorer di tangannya, mata indah moyan Wuxiang menunjukkan sedikit kekhawatiran. Meskipun dia ingin menghentikan Zuowen, pertempuran ini diprakarsai oleh Zuowen. Tidak pantas baginya untuk menghentikannya. Oleh karena itu, ia segera menatap Dekan yang ada di sampingnya untuk meminta bantuan. Dekan menggelengkan kepalanya dan berkata, Wuxiang, pertempuran ini diprakarsai oleh Zuowen. Tidak pantas bagi kita untuk menghentikannya. Jangan khawatir, Zuowen tidak sederhana. Dia tidak akan kalah. Mendengar perkataan Dekan, moyan Wuxiang hanya bisa mengangguk tak berdaya. Namun, dia tetap khawatir. Deng-deng-deng. Langkah kaki Evil Moon menjadi semakin cepat. Suara langkah kakinya seperti suara tetesan air hujan, menyatu menjadi sebuah simfoni di halaman. Pada saat yang sama, bulan yang sangat hitam muncul dari tubuh Evil Moon. Bulan Hitam Langit Gelap Saat bulan hitam naik ke titik tertingginya, seluruh halaman menjadi gelap seolah malam telah tiba. Gaya gravitasi yang mengerikan jatuh dari bulan hitam, bekerja pada tubuh Zuowen. Merasakan tekanan berat di tubuhnya, Zuowen menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Aura pembantaian yang mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya, seketika mematahkan gaya gravitasi yang menimpa tubuhnya. Melihat tekanan dari bulan hitam tidak mempengaruhi Zuowen sedikitpun, ekspresi Evil Moon membeku, dan tatapannya berubah sedikit jelek. Dia masih ingat setengah tahun yang lalu, Zuowen tidak bisa bergerak sama sekali di bawah tekanan bulan hitam. Sekarang, setengah tahun telah berlalu, dan tekanan bulan hitam tidak berpengaruh padanya. Huff! Si Eue mendengus dingin. Dia memegang Moon Deforer di tangannya. Percikan api beterbangan di antara ujung pedang dan tanah. Suara mendesis tajam bergema terus-menerus di halaman. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Evil Moon telah tiba di depan Zuowen. Dengan jentikan tangan kanannya, Moon Deforer menebas ke atas dengan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Sabreki hitam menyebar dan berubah menjadi sabreki hitam besar berbentuk bulan sabit yang bergegas menuju Zuowen. Merasakan ketajaman yang mengerikan dari ki pedang hitam berbentuk bulan sabit, alis Zuowen sedikit berkerut. Kakinya bergerak, mundur beberapa puluh langkah. Ketika dia sampai di tepi halaman, Zuowen menghentakkan kakinya dan tombak perang Asura di tangannya menebas secara horizontal. Momentum pembantaian mengalir ke ujung tombak, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Tombak itu bertabrakan dengan pedang ki. Tangan kanan Zuowen sedikit gemetar, menyebabkan pedang hitam ki berhenti sejenak. Kemudian, kaki Zuowen bergerak, dan tubuhnya bergerak beberapa langkah ke samping, nyaris menghindari pedang hitam ki. Ledakan. Pedang ki melewati sisi Zuowen dan menghantam dinding halaman di belakangnya. Kekuatan tajamnya meledak, dan seluruh dinding meledak. Kemudian, debu yang mengerikan memenuhi udara. Saat Zuowen menghindari pedang ki, susuk meledak di telinganya. Kemudian, dia menemukan bahwa bulan jahat telah muncul di hadapannya tanpa dia sadari. Moon Deforer sedang menebang dari atas kepalanya. Zuowen mengangkat tangannya, dan tombak di tangannya tersapu, tanpa rasa takut bertemu dengan pelahap bulan. Suara tabrakan yang tajam terdengar, dan pedang serta tombaknya terbakar. Kemudian, Zuowen dan Evil Moon masing-masing mundur beberapa langkah, saling menatap dengan mata bermartabat. Indramu cukup tajam. Bulan jahat mencibir. Dia melangkah maju, dan tangan kirinya dengan lembut mengelus pedangnya. Tiba-tiba, permukaan Moon Deforer memancarkan cahaya hitam yang sangat tajam. Pemotongan cahaya jahat. Saat permukaan Moon Deforer mekar dengan cahaya hitam, Evil Moon menebas sekali lagi. Gas hitam yang mengerikan mulai menyebar, membentuk pedang ki yang berpotongan sepanjang beberapa ratus meter. Pedang ki ini jauh lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Aura yang terungkap di permukaan pedang ki membuat Zuowen bergidik. Namun, Zuowen tidak mengelak. Sebaliknya, dia dengan berani menghadapinya. Dia mengarahkan tangan kanannya ke antara kedua alisnya, dan energi mental yang kuat menyebar. Pada saat yang sama, Array pedang tertinggi di cincin spiritual juga keluar, berubah menjadi cahaya pedang menyelaukan yang mengelilingi Zuowen. Pedang api mendalam. Suara dingin Zuowen terdengar. Kemudian, nyala api yang mengerikan menyebar, menyelimuti pedang ki yang bersilangan. Energi mental. Tapi Array asal kelas enam ingin menghentikan pemotongan cahaya jahatku. Bukankah kamu terlalu naif? Bulan jahat mencibir. Kemudian, pedang api yang tak terhitung jumlahnya tidak bertahan lama. Itu langsung dibubarkan oleh Evil Light Chute yang saling bersilangan, dan kekuatan yang tersisa menyapu ke arah Zuowen. Pedang guntur mendalam. Zuowen sepertinya tidak terburu-buru. Dia mengganti segelnya, dan ultimate Sword Array berubah lagi. Api yang awalnya tak terhitung jumlahnya berubah menjadi petir yang mengerikan, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi petir. Dalam sekejap, seluruh halaman jatuh ke dalam dunia petir, dan ada petir yang menakutkan di mana-mana. Ledakan. Ledakan. Kali ini, di dunia petir, Evil Light Chute yang menakutkan benar-benar terperangkap dan tidak dapat melepaskan diri. Berengsek. Mengapa energi mental orang ini begitu sulit diatasi? Mata Evil Moon suram. Dia diam-diam mengutup dan mundur. Saat petir yang menakutkan menjebak Evil Light Chute, mereka menyebar dan menyapu ke arahnya, mencoba menjebaknya juga. Merusak. Suara surgawi Zuowen terdengar. Kemudian, Evil Light Chute dikelilingi oleh petir yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya menghilang. Pada saat yang sama, Zuowen mengambil langkah maju, dan dengan petir yang tak terhitung jumlahnya, dia langsung sampai di atas bulan jahat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak pedang guntur jatuh dari langit dan menempel di sekitar bulan jahat. Tiba-tiba, sangkar guntur yang kuat terbentuk. Segel harta berduka. Segel harta karun murka. Segel harta karun cinta. Pada saat yang sama, Zuowen menggunakan tiga segel harta karun yang dia tukarkan dari Akademi. Di antara mereka, Segel harta berkabung memancarkan aura kesedihan yang jatuh dari langit dan menyelimuti hati Evil Moon. Kekuatan Evil Moon tanpa sadar menurun beberapa kali lipat. Zuowen memiliki segel harta karun murka dan segel harta karun duka di tubuhnya, yang membuat aura Zuowen melonjak beberapa kali lipat. Ledakan. 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 Setelah menggunakan tiga segel berharga, Zuowen turun dari langit, dikelilingi oleh pedang petir yang tersisa. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tubuhnya, seolah-olah pada saat ini, petir ini sedang membuat pelindung petir yang kuat untuk Zuowen. Memotong. Begitu dia memasuki Thunder Cage, Zuowen mengangkat Asura Battle Halbert dan menyerang Evil Moon terus-menerus. Ledakan. 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 Di bawah serangan badai Zuowen, Evil Moon sedikit mengernyit dan mundur terus-menerus. Di bawah pengaruh melemahnya segel harta karun berkabung dan gangguan pedang guntur yang tak terhitung jumlahnya, dia sudah kelelahan. Sekarang, di bawah serangan Zuowen, yang didukung oleh segel harta karun cinta dan segel harta karun murat, dia merasa sulit untuk menolaknya. Sepertinya Evil Moon akan dikalahkan. Mata dekan seperti obor. Melalui petir yang tak terhitung jumlahnya, dia bisa dengan jelas melihat pemandangan di penjara guntur. Pada saat ini, Evil Moon sudah sedikit kelelahan karena berlari, dan kekuatannya tidak sekuat yang dia inginkan. Kehilangan. Suara dingin terdengar di penjara guntur. Kemudian, kekuatan petir di permukaan penjara guntur meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Sebuah petir membubung ke langit, membentuk pilar petir yang menembus langit. Petir yang berkobar hampir membuat orang-orang lain di halaman menyipitkan mata. Bang! Detik berikutnya, cahaya petir yang menakutkan itu benar-benar lenyap. Segera setelah itu, rangan teredam terdengar. Sosok yang sangat menyedihkan terbang keluar dari dalam sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dan menghantam dengan keras hingga puluhan meter jauhnya. Pakaian sosok itu compang kemping, rambutnya acak-acakan, dan ada bekas gosong hitam di wajahnya yang putih. Dia terlihat sangat lucu. Saat mata semua orang tertuju pada pedang hitam panjang di tangannya, pemandangan menjadi sunyi. Mereka tahu bahwa pemilik sosok ini adalah Evil Moon, yang menempati peringkat pertama dalam daftar penguasa surgawi. Bukankah pedang hitam ini adalah senjata kaisar bulan jahat, pemakan bulan? Berdebar! 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 Petir yang tak berujung perlahan menyatu, dan kemudian terdengar suara langkah kaki yang tajam. Mata Zuawan acuh tak acuh saat dia perlahan berjalan ke Evil Moon. Dia memandang ke arah yang terakhir dengan acuh tak acuh dan berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin memberitahuku betapa konyolnya kesombonganku? Sekarang, mengapa saya merasa kesombongan Anda sangat menggelikan? Of! Begitu kata-kata Zuawan keluar, Evil Moon, yang terbaring lemas di tanah, menjadi sangat marah. Dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dan pingsan. Dia pingsan karena marah. Evil Moon dikalahkan begitu saja. Mo Yan Wushang dan King Yin saling memandang dan melihat ekspresi tidak percaya di mata satu sama lain. Kedua wanita itu masih ingat setengah tahun yang lalu, pemuda yang tidak bisa melawan Evil Moon. Sekarang, setengah tahun telah berlalu. Tidak hanya budidaya pemuda itu meningkat pesat, tetapi kekuatannya juga telah mencapai tingkat yang tak terduga. Bahkan Evil Moon, yang menempati peringkat pertama dalam daftar penguasa surgawi, bukanlah tandingan Zuawan. Sepertinya tempat pertama dalam daftar penguasa surgawi akan berpindah tangan. Setelah terkejut, kedua wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Ada emosi yang lebih rumit di mata indah mereka. Zuawan tidak memperhatikan Evil Moon yang tidak sadarkan diri. Dia menatap lurus ke arah Penatua Huaksi dan berkata, Penatua Huaksi, tiga murid nominal yang Anda pilih sangat lemah. Mereka sama sekali bukan tandingan saya. Saya pikir saya sudah membuktikan bahwa saya lebih berkualitas daripada ketiganya. Mereka menjadi murid nominal. Huaksi, Anda telah melihat bakat dan kekuatan Zuawan. Saya rasa Anda tidak akan rugi jika menjadi murid nominal Sky Capital Peak, bukan? Kata dekan sambil tertawa. Mata Penatua Huaksi berkedip. Saat dia hendak berbicara, pemuda berpakaian biru, Lan Jue, yang selama ini diam, tiba-tiba melangkah maju. Dia menatap Asura Halbert di tangan Zuawan dan berkata, Jika Anda menawarkan senjata kaisar ini untuk menutupi kekurangan asal usul Pulau Asura, kami dapat mempertimbangkan untuk mempromosikan Anda menjadi murid nominal Sky Capital Peak. Hah, Anda ingin senjata kaisar di tangan saya? 1149 Melawan Lan Jue Di antara kita berenam, Saudara muda Lan Jue kebetulan tidak memiliki senjata kaisar yang cocok. Saudara muda Zuo, menurutku kamu harus rela menyerahkan harta ini dan memberikannya kepada Lan Jue, bukan? Itu benar. Bagaimanapun, sumber energi Pulau Asura Anda hilang begitu banyak. Kami berencana memberi Anda kesempatan langkah ini. Saya pikir Anda harus memahaminya dengan baik. Saat Lan Jue menyebutkan bahwa dia menginginkan Asura Battle Halbert milik Zuawan, lima jenius Sky Capital Peak lainnya menimpali satu demi satu, tidak menaruh perhatian pada pendapat Zuawan. Seolah-olah Zuawan memberikan Asura Battle Halbert kepada Lan Jue adalah suatu kehormatan. Di sisi lain, Lan Jue sedikit mengangkat dagunya dan menunjukkan senyuman bangga. Dia melirik ke arah Zuawan, menantikan penampilan bijaksana Zuawan. Mata Penatua Huaksi berkedip, tetapi dia tidak berbicara untuk menghentikannya. Jelas, dia diam-diam menyetujui tindakan Lan Jue. Melihat Lan Jue dan lima jenius Sky Capital Peak lainnya berbicara satu demi satu tanpa menatap matanya, mata Zuawan menjadi lebih suram. Dia dengan dingin berkata, Saudara-saudara senior, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Aku menukar hidupku dengan senjata kaisar ini. Bagaimana saya bisa menyerahkannya begitu saja? Senyuman di wajah Lan Jue memudar saat dia dengan dingin menatap Zuawan. Aura menakutkan terkunci erat pada Zuawan saat dia dengan dingin berkata, Maksudmu, kamu tidak berencana menyerahkannya? Merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba, Zuawan mengerang tertahan. Dia juga dengan gigih melepaskan Aura di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Aura Battle Halbert dengan kuat melepaskan tekanan kaisarnya untuk menahan tekanan yang dikeluarkan oleh Lan Jue. Tidak menyerahkannya, Zuawan berkata dengan tegas. Mendengar jawaban lugas Zuawan, murid Lan Jue menyusut. Dia bertepuk tangan dan tertawa dengan sangat marah. Bagus, bagus, bagus. Kaka senior ini berbaik hati memberimu kesempatan menjadi murid atas nama Sky Capital Peak, tapi kamu tidak menghargainya. Mengatakan itu, Lan Jue menangkupkan tangannya ke arah Elder Huaksi dan berkata, Elder, anak ini telah menyinggung atasannya. Jika saya tidak memberinya pelajaran, saya khawatir dia akan menjadi semakin sombong di kemudian hari. Oleh karena itu, Lan Jue berharap tetua dapat mengizinkan saya memberi pelajaran kepada anak ini. Kaka senior Lan Jue, jangan pergi terlalu jauh. Tindakan Anda jelas menunjukkan bahwa Anda mendambakan tombak perang Asura di tangan Zuawan. Apakah kamu tidak merasa malu pada dirimu sendiri? Moyan Wuxiang tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Ekspresi Lan Jue segera berubah jelek dan dia berkata sambil mendengus dingin, Junior Apprentice Sister Wuxiang. Anda hanyalah murid nominal. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengkritik saya? Apakah Anda ingin dikeluarkan dari posisi murid nominal? Perilaku Lan Jue terlihat jelas. Dia memang mendambakan surah Betel Halbert milik Zuawan, tapi semua orang menyimpan perilaku ini untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak akan menunjukkannya secara langsung. Ini untuk memberikan wajah Lan Jue. Tapi sekarang, Moyan Wuxiang tidak memberinya wajah sama sekali dan langsung mengungkap tujuan Lan Jue. Tidak peduli seberapa tebal kulit Lan Jue, dia masih sedikit marah. Wajah Moyan Wuxiang membeku. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Dekan. Dekan mengerutkan kening dan berkata, Hu Isie, menurutku Lan Jue keterlaluan, bukan. Tombak pertempuran Asura awalnya adalah milik Zuawan, dan sekarang Zuawan bersedia mempersembahkannya, tentu saja itu yang terbaik. Karena dia tidak mau, tidak perlu memaksanya, bukan. Mendengar Dekan berbicara, Penatua Hu Isie, yang awalnya ingin berpura-pura tidak melihat apapun, tersenyum dan berkata, Bayi yang benar. Lan Jue, karena si kecil ini tidak mau menyerahkan Asura Betel Halbert, tidak perlu memaksanya. Melihat Penatua Hu Isie berbicara, Lan Jue segera membungkuk dan berkata, Penatua benar. Saya impulsif. Bagus. Lain kali, jadilah lebih mantap. Karena Zuawan tidak mau menyerahkan Asura Betel Halbert, maka posisi murid nominal juga tidak mungkin. Anda semua bisa bubar. Saat dia berbicara, Penatua Hu Isie melirik Zuawan. Dengan lambayan lengan bajunya, dia duduk di hadapan Dekan dan bersiap untuk putaran catur berikutnya. Tunggu. Tiba-tiba, Zuawan yang semula tenang membuka mulutnya. Penatua Hu Isie mengerutkan kening dan memandang Zuawan dengan tidak senang. Dia berkata, Apalagi yang kamu inginkan. Sebenarnya bukan tidak mungkin memberikan Asura Betel Halbert kepada senior ini, tapi aku punya syarat. Zuawan berkata sambil tersenyum. Oh, Anda bersedia memberikan Asura Betel Halbert kepada Lan Jue. Penatua Hu Isie awalnya tertegun, tetapi kemudian dia menganggup dan melanjutkan, Ceritakan kondisimu. Aku akan bertarung dengan senior Lan Jue. Jika aku kalah, aku akan menyerahkan Asura Betel Halbert. Jika aku menang, aku akan mendapatkan posisi murid nominal. Zuawan dengan tenang menyatakan kondisinya. Namun, ketika kata-kata ini diucapkan, hal itu menyebabkan banyak orang di halaman menggunakan tatapan aneh untuk melihat ke arah Zuawan. Secara khusus, Lan Jue dan lima jenius Sky Capital Peak lainnya memandang Zuawan seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Mungkinkah setelah mengalahkan Kaisar Si, Kaisar Ba, dan bulan jahat berturut-turut, kepercayaan diri orang ini telah mencapai puncaknya. Dia sebenarnya berani menantang Lan Jue. Meskipun Lan Jue adalah yang terlemah di antara enam murid yang dikirim oleh Sky Capital Peak, dia masih berada di alam Kaisar tingkat pertama. Selain itu, para jenius dari Universitas Jiasen yang telah mencapai alam Kaisar tingkat pertama pada dasarnya dapat mencapai alam Kaisar tingkat kedua. Inilah perbedaan antara seorang jenius dan seorang pejuang biasa. Meskipun Lan Jue tidak memiliki senjata Empyrean, dia dapat dengan mudah mengalahkan Evil Moon hanya dengan kekuatannya. Meskipun Zuawan telah mengalahkan Evil Moon, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan melawan Lan Jue, yang sangat kuat. Dia bahkan mungkin menderita kerugian ganda. Bahkan Lan Jue sendiri tercengang saat mendengar kondisi Zuawan. Namun, ketika dia pulih, sudut mulutnya menunjukkan senyuman mengejek. Bukankah kondisi Zuawan merugikan dirinya sendiri? Zuawan, Lan Jue adalah prajurit Rilem Kaisar tingkat pertama. Kekuatan tempurnya jauh melampaui prajurit Rilem Kaisar tingkat pertama biasa. Dia hampir sebanding dengan prajurit Rilem Kaisar tingkat kedua. Apakah kamu benar-benar berniat bertarung dengannya? Tangan kanan dekan gemetar dan dia sedikit mengernyit. Dia menatap Zuawan dan mencoba membujuknya. Zuawan menganggup dan berkata dengan serius, Din, aku serius kali ini. Jika kakak senior Lan Jue setuju, kita bisa bertarung sekarang. Saat dia berbicara, Zuawan tiba-tiba menempatkan Asura Battle Halbert di depannya. Niat bertarung yang tajam muncul dari matanya saat dia menatap Lan Jue. Mendengar Zuawan mengatakan ini, Dekan juga tahu bahwa persuasi lebih lanjut tidak ada gunanya. Namun, dia masih mengkhawatirkan Zuawan di dalam hatinya. Bagaimanapun, Lan Jue memang lebih kuat dari Zuawan. Zuawan hanyalah seorang empirean puncak. Bahkan jika dia mendapat dukungan artefak Kaisar, kemungkinan dia mengalahkan Lan Jue sangat rendah. Haha, saya setuju dengan kondisi Anda. Lan Jue tersenyum dan perlahan berjalan di depan Zuawan. Dia menyilangkan lengannya dan berkata dengan tatapan menggoda, Saudara muda Zuawan, kamu tidak berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk melawanku setelah memiliki senjata Kaisar tingkat rendah dan mengalahkan si E.Yue, bukan. Bahkan jika saya tidak memiliki senjata Kaisar di tangan saya, Anda masih memiliki peluang kecil untuk mengalahkan saya. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan Asura Battle Halbert. Dengan cara ini, Anda dapat menghindari rasa sakit fisik. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior Lan Jue pasti bercanda. Yang aku takutkan adalah jika kakak senior kalah dariku, kamu akan kehilangan muka. Oleh karena itu, kakak senior harus siap secara mental. Mendengar kata-kata Zuawan yang sedikit menggoda, tatapan Lan Jue tiba-tiba berubah dingin. Dia berkata dengan dingin, Anda sangat percaya diri. Namun, kepercayaan diri seringkali membutuhkan kekuatan yang cukup untuk memiliki kualifikasi. Saya ingin melihat dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Saat dia berbicara, Lan Jue maju selangkah. Tiba-tiba, angin dan awan berkumpul di langit di atas halaman. Awan gelap memenuhi udara dan sembilan bintang kaisar biru turun. Saat kaisar bintang turun, seluruh akademi terkejut. Semua orang melihat kaisar bintang yang tiba-tiba turun, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi keheranan. Bintang kaisar telah turun. Ada ahli kaisar rilem yang bertarung. Sepertinya mereka masih di akademi kita. Ayo cepat pergi dan melihatnya. Dalam sekejap, banyak penggarap di sekitar akademi bergegas menuju kaisar bintang. Ketika mereka berkumpul di luar halaman dekan, mereka melihat sosok biru perlahan naik ke udara. Sembilan bintang biru besar terus-menerus berputar mengelilinginya dalam lintasan tertentu. Itu kakak senior Lan Jue dari Sky Capital Peak. Saat ini, dia benar-benar melepaskan kaisar bintang. Apakah dia akan melawan seseorang? Melihat sosok biru itu naik ke udara, banyak siswa di sekitarnya mengenali identitas Lan Jue dan menebak tujuan Lan Jue melepaskan bintang kaisar. Saat Lan Jue naik ke udara, sosok lain muncul tidak jauh dari Lan Jue. Orang ini memegang tombak yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki dan dikelilingi oleh delapan lautan darah. Auranya menakutkan, tapi dibandingkan dengan aura Lan Jue, dia masih jauh lebih lemah. Itu, Zua Wen, orang ini sudah berada di puncak alam yang mulia surgawi. Bagaimana dia bisa maju begitu cepat? Tapi apakah orang ini akan melawan kakak senior Lan Jue sekarang? Apakah dia sedang mencari kematian? Zua Wen, yang berhadapan dengan Lan Jue, juga dikenali oleh penonton. Banyak orang terkejut dengan kemajuan pesat kultifasi Zua Wen, tetapi lebih banyak lagi orang yang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bagaimanapun, adegan Zua Wen dan Lan Jue saling berhadapan terlalu jelas. Kedua orang ini berencana untuk bertarung. Salah satunya adalah ahli kaisar rilem tingkat pertama dan jenius dari Akademi Dalam. Meskipun yang lain adalah eksistensi yang sangat mempesona di Akademi Luar, dia hanya berada di puncak alam yang mulia surgawi. Dalam pertempuran ini, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Zua Wen pasti akan kalah. Ayo berjuang. Zua Wen berteriak dengan suara rendah dan langsung menggunakan ketiga segel itu. Pada saat yang sama, dia memasuki alam bedevilmen tingkat keempat. Rambut darahnya tumbuh sampai ke telapak kakinya. Pada saat yang sama, arah pedang tanpa batas tertinggi juga melonjak. Saat ini, Zua Wen bisa dikatakan telah menggunakan semua kartu trufnya. Bagaimanapun, Lan Jue bukanlah bulan jahat. Kekuatannya pasti jauh lebih kuat dari Evil Moon. Tanpa menggunakan pedang pelanggaran pantang pembantaian, Zua Wen hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Lan Jue juga merasa bahwa Zua Wen, yang telah memasuki alam bedevilmen tingkat keempat, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penghinaan di wajahnya perlahan memudar. Dengan lambayan tangan kanannya, sembilan bintang tiba-tiba berbaris dalam garis horizontal. Kemudian, Lan Jue keluar selangkah demi selangkah. Setelah total sembilan langkah, dia tiba di depan Zua Wen dalam sekejap. Dia mengangkat tangan kanannya dan salah satu bintang biru dipegang di tangannya. Lalu, dia membantingnya. Memotong. Zua Wen berdiri dengan tenang di kehampaan. Bintang-bintang bergesekan di udara, membentuk suara siulan yang keras, meniup rambut panjang Zua Wen yang berwarna darah. Dia tampak seperti dewa iblis yang turun ke dunia. Ketika bintang itu hendak hancur di depan Zua Wen, Asura Halbert di tangan Zua Wen tiba-tiba menebas. Blutki meletus, membentuk jembatan darah besar di kehampaan, menghalangi di depan bintang. Ledakan. 1150. Seni melahap bintang. Ledakan. Ledakan. Melihat jurang raksasa yang muncul di langit, banyak siswa di sekitarnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Buntut dari bentrokan pertama keduanya sebenarnya begitu mengerikan. Terlebih lagi, Zua Wen tampaknya tidak dirugikan sama sekali. Lan Jue juga memperhatikan bahwa kekuatan Zua Wen telah meningkat pesat. Dia mengerutkan kening dan mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya, dan delapan bintang biru yang tersisa jatuh dari langit dan membombardir Zua Wen. Zua Wen mundur selangkah dan mundur beberapa ratus langkah ketika dia merasakan kekuatan delapan bintang. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dengan tombak itu. Delapan lautan darah melonjak dan melilit delapan bintang. Ledakan. Sayangnya, kekuatan delapan lautan darah terlalu lemah dibandingkan dengan delapan bintang. Mereka tidak bisa bertahan lama sebelum dihancurkan oleh delapan bintang. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara guru surgawi dan alam kaisar. Anda tidak dapat bersaing dengan saya. Lan Jue meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat kedelapan lautan darah yang hancur dalam sekejap. Senyuman puas muncul di sudut mulutnya. Apakah begitu? Zua Wen menarik nafas dalam-dalam. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan batu abadi. Energi mental yang melonjak dan kekuatan Yuan yang kuat terus mengalir ke batu abadi. Melalui susunan misterius di dalam batu abadi, dua jenis energi yang berbeda akhirnya menyatu menjadi energi abadi yang bahkan lebih menakutkan. Pada saat yang sama, Zua Wen mengeluarkan tujuh pedang pembunuh dari cincin roh dengan tangan kirinya. Setengah dari energi abadi miliknya menyelimuti tujuh pedang pembunuh, dan separuh lainnya menyelimuti Asura Battle Halbert. Dalam sekejap, aura kedua senjata itu meningkat secara ekstrim. Penghancuran kehidupan. Dia menggunakan kekuatan abadinya untuk mengaktifkan Life Breaker. Seketika, kekuatan abadi berwarna putih susu meledak dengan cahaya yang sangat kuat. Kemudian, bayangan pedang raksasa sepanjang ratusan meter turun dari kehampaan. Pedang itu menebas secara horizontal, dan delapan bintang di sekitarnya semuanya hancur. Apa, kekuatan macam apa ini? Dia benar-benar menghancurkan delapan bintang dalam sekejap. Lan Jue, yang semula berdiri dengan tangan di belakang punggung, terkejut saat melihat gambar pedang menakutkan di langit. Matanya membelalak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kekuatan surgawi yang menutupi gambar pedang itu sangat menakutkan, dan itu sedikit menyebabkan jantungnya bergetar. Energi ini jelas memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada origin power. Kalau tidak, itu tidak akan bisa memberinya perasaan takut seperti itu. Apakah itu, energi abadi? Di halaman, Dekan dan Penatua Greyset berdiri pada saat yang bersamaan. Mereka menatap lingkaran cahaya putih susu pada bayangan pedang. Meskipun mereka belum pernah melihat kekuatan ini sebelumnya, mereka pernah mendengarnya. Dikatakan bahwa ketika energi mental dan energi unsur menyatu, maka akan membentuk tingkat energi yang lebih tinggi. Energi ini disebut energi abadi. Anak ini tidak hanya pandai bela diri, tetapi kekuatan mentalnya juga tidak lemah. Dia bahkan telah menguasai perpaduan kedua kekuatan tersebut. Penatua Huaksi menatap sosok Zwa Wen dan bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan membara. Huiksi, apakah Anda masih berpikir bahwa Zwa Wen tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Sky Capital Peak? Dekan tersenyum tipis. Penatua Huaksi kembali sadar dan berkata dengan suara rendah, kamu benar. Mampu memahami energi abadi, pemuda ini memenuhi syarat untuk menjadi murid Sky Capital Peak. Kita bahkan dapat membuat pengecualian dan langsung promosikan dia menjadi murid resmi. Namun, masalah ini harus menunggu sampai kedua orang ini menyelesaikan pertarungan mereka. Dekan juga menganggup dan menatap Zwa Wen dengan tatapan membara seolah sedang melihat harta karun yang berharga. Penggarap yang bisa memahami energi abadi jarang terjadi di alam Neterward ke-9. Pada saat ini, Zwa Wen tidak bisa tidak menarik perhatiannya. Ledakan. Gambar pedangnya tenggelam. Sasarannya adalah Lan Jue, yang tidak jauh darinya. Angin bersiul menyapu, menyebabkan ekspresi Lan Jue menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Keluarkan semuanya. Seni melahap bintang, melahap. Mata Lan Jue dipenuhi dengan rasa dingin. Dia menginjak kakinya, dan 9 bintang kaisar mengembun lagi. Namun, kali ini, Lan Jue tidak menggunakan 9 bintang kaisar sebagai senjata. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya, dan 9 bintang kaisar di sekitarnya tiba-tiba menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Hem, dia benar-benar melahap kaisar bintang. Zwa Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut saat melihat pemandangan ini. Melahap kaisar bintang, melemahkan tubuh. Begitu 9 kaisar bintang memasuki tubuh Lan Jue, dia membanting tangannya ke dadanya. Segera, kekuatan 9 bintang kaisar di tubuhnya melonjak dan menutupi permukaan tubuhnya. Mata Lan Jue diwarnai dengan warna biru tua di bawah kekuatan bintang. Orang ini menggunakan kekuatan kaisar bintang untuk melunakkan tubuhnya, membuatnya sebanding dengan persenjataan kaisar untuk waktu yang singkat. Mata Zwa Wen menyipit saat dia melihat ke arah Lan Jue, yang seluruh tubuhnya bersinar biru. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik rahasia yang digunakan oleh Lan Jue. Menggunakan kekuatan bintang sebagai media untuk dituangkan ke dalam tubuh seseorang, hal ini memungkinkan tubuh seseorang memperoleh kekuatan yang sebanding dengan senjata kaisar dalam waktu singkat. Istirahatlah untukku. Setelah melakukan semua ini, Lan Jue menekuk kakinya dan tiba-tiba menginjak tanah. Seluruh tubuhnya melesat seperti anak panah dari busur. Warna biru tua di permukaan tubuhnya membuatnya terlihat sangat aneh. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, cahaya tinju biru langsung bertabrakan dengan bayangan pedang. Kemudian, warna putih dan biru meledak, memenuhi seluruh langit. Seolah-olah seluruh langit dipenuhi dengan dua warna ini saat ini. Ledakan. 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 Saat tinjunya bersentuhan dengan bayangan pedang, serangan Lan Jue mengalir seperti badai yang sangat deras. Dia benar-benar melemparkan pukulan demi pukulan ke bayangan pedang itu. Terlebih lagi, Zuawan terkejut saat mengetahui tinju Lan Jue dan bayangan pedang bertabrakan dengan sangat keras, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada kerusakan sama sekali pada tinjunya. Pedang guntur mendalam. Zuawan tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Lan Jue terus menyerang. Jika tidak, bayangan pedang itu pasti akan hancur, jadi dia dengan tegas menggunakan pedang guntur mendalam. Pedang petir melilit Lan Jue, dan ular petir yang menakutkan melonjak dan melilit seluruh tubuh Lan Jue. Haha. Saudara muda Zuawan, setelah menggunakan seni pemakan bintang, tubuh saya sebanding dengan artefak kaisar tingkat rendah. Apa yang bisa dilakukan oleh sambaran petir terhadapku? Lan Jue tertawa dan menjabat tangannya. Petir kuat yang melilitnya langsung hancur menjadi ketiadaan. Dia memukul balik bayangan pedang itu, dan mata dinginnya tertuju pada Zuawan. Saudara muda Zuawan, giliranmu. Asura Battle Halbert di tanganmu ditakdirkan menjadi milikku. Lan Jue mencibir dan menginjak kakinya. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya bintang, dan dia terus berlari di kehampaan seperti kera. Dia sangat cepat sehingga hanya bayangannya yang bisa dilihat. Tepat waktu. Zuawan tiba-tiba tersenyum. Saat Lan Jue tiba di depannya, Zuawan menebas dengan Asura Battle Halbert di tangannya. Tiba-tiba, separuh sisa kekuatan abadinya meletus, mendorong kekuatan Asura Battle Halbert hingga ekstrim. Baru saja, ketika Zuawan menggunakan kekuatan keabadiannya untuk mengaktifkan pedang tujuh pembunuh, kekuatan yang ditampilkannya cukup untuk mengancam Lan Jue. Sekarang, ketika Zuawan menggunakan kekuatan keabadiannya untuk mengaktifkan Asura Battle Halbert, kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada pedang tujuh pembunuh. Tebasan Asura Battle Halbert mempunyai momentum untuk menggerakkan langit dan bumi. Lan Jue sangat percaya diri dengan Star Deforer Art miliknya, jadi dia melayangkan pukulan ke Asura Battle Halbert dengan tangan kosong. Namun, saat tangan kanannya bersentuhan dengan Asura Battle Halbert, ekspresinya berubah dan menjadi sangat tidak sedap dipandang. Ini karena Asura Battle Halbert dengan mudah menembus tangan kanannya seperti tahu. Poci. Darah muncrat dari langit. Lan Jue berteriak dengan sedih dan mundur. Tangan kirinya menggenggam tangan kanannya yang hancur berkeping-keping. Matanya dipenuhi ketakutan. Tubuhnya jelas telah mencapai kekuatan artefak kaisar tingkat rendah di bawah seni pemakan bintang. Asura Battle Halbert juga merupakan artefak kaisar tingkat rendah. Bagaimana bisa dengan mudahnya mengubah tangan kanannya menjadi keadaan yang menyedihkan. Namun, Lan Jue segera menyadari kekuatan abadi di permukaan Asura Battle Halbert. Pupil matanya mengecil. Dia tahu bahwa ketajaman Asura Battle Halbert kemungkinan besar disebabkan oleh kekuatan abadi. Orang ini sebenarnya masih punya trik ini. Lan Jue bergumam dengan penuh kebencian. Senior Lan Jue, apa yang kamu pikirkan? Kamu begitu asyik dengan pikiranmu. Sebuah suara menggoda terdengar di telinga Lan Jue. Kemudian, firasat buruk muncul di hatinya. Dia menoleh dengan tiba-tiba, tapi yang menjawabnya adalah tombak besar yang bersiul menembus angin. Asura Battle Halbert menghantam dada Lan Jue. Lan Jue mengeluarkan seteguk darah dan jatuh dari langit seperti meteorit. Dia menabrak tengah halaman. Debu memenuhi bidang penglihatan, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Zua Wen berdiri ribuan mil di langit, diam-diam menatap sosok yang tertutup debu di halaman. Dia tahu bahwa meskipun tubuh Lan Jue sebanding dengan artefak kaisar tingkat rendah, dia masih akan terluka parah setelah terkena Asura Battle Halbert yang ditenagai oleh kekuatan abadi. Zua Wen telah memenangkan babak ini. Saat Lan Jue jatuh ke halaman, banyak siswa yang menyaksikan diam-diam terdiam. Bahkan tetua Wiksi, Dekan, para jenius lain dari puncak ibu kota langit, Bulan Jahat, Diba, Moyan Wushang, dan lima jenius teratas lainnya dalam daftar kemuliaan ilahi diam-diam menjadi linglung. Lan Jue kalah begitu saja. Terlebih lagi, dia telah dikalahkan dengan alasan menggunakan jurus terbaiknya, Star Deforer Art. Orang ini, bagaimana dia menjadi begitu menakutkan? Efil Moon mengepalkan tangannya erat-erat. Mau tak mau dia merasakan kekalahan saat dia melihat sosok bangga di langit yang menghadap ke halaman. Saat itu, semut yang hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawannya kini telah mengalahkan jenius DC, Diba, Efil Moon, dan Sky Capital Peak, Lan Jue. Pada saat ini, semut di matanya sedang berdiri ribuan mil di langit, menghadapnya. Seolah-olah dia, Efil Moon, telah menjadi seekor semut yang tidak berarti. Perannya sebelumnya telah ditukar dengan peran Zwawen. Hati Efil Moon dipenuhi dengan kengganan, tapi itu sia-sia. Dia sudah merasakan secara mendalam betapa besarnya kesenjangan antara dia dan Zwawen. Suara mendesing. Terjadi keributan di sekitar. Siswa yang tak terhitung jumlahnya memandang dengan penuh semangat pada sosok yang berdiri diam di kehampaan. Angka ini tidak diragukan lagi telah menciptakan rekor yang bahkan lebih mempesona daripada milik Efil Moon.